Muyu tidak bisa langsung kembali ke Sekte Danding. Seperti banyak sekte lainnya, Sekte Danding telah membentuk formasi untuk mencegah invasiumon. Tumbuhan, tanah, dan air di pinggiran semuanya dimonopoli oleh kekuatan spiritual yang kuat. Muyu tidak bisa berintegrasi dengan tanaman sama sekali, dan orang luar tidak bisa langsung melewati formasi. Dia berdiri di pintu masuk Sekte Danding. Dia samar-samar ingat bahwa ketika dia datang ke sini dengan kayu mati, yang tidak memiliki budidaya, mereka menemui beberapa kendala untuk mendapatkan tempat di lapisan surgawi kedua. Tempat ini tidak meninggalkan kenangan persahabatan untuk Muyu. Jika bukan karena kayu mati, dia tidak akan mau menginjakan kaki di tempat ini seumur hidupnya. Sekte Danding adalah tanah suci di mata banyak orang di dunia budidaya, kecuali dia. Hubungannya dengan Sekte Danding terbatas pada fakta bahwa kayu mati itu adalah pemimpin cabang Sekte Danding yang terlupakan, dan dia adalah murid kayu mati itu. Bagaimana kita harus memasuki Sekte Danding sekarang? Xiao Suai menyelidiki. Jangan khawatir, mari kita lihat situasinya dulu. Muyu memandangi dataran di depannya. Dataran ini hanyalah kamuflase dari formasi Sekte Danding. Belum lagi tidak ada yang bisa terbang ke dataran ini, bahkan jika seseorang terbang ke dataran ini, mereka tidak akan dapat menemukan jejak Sekte Danding bahkan jika mereka mendarat di tanah. Sekte Danding yang asli ada dalam formasi besar. Di ujung jalan kecil, sebuah pavilion indah berdiri samar-samar di bawah pohon. Tampaknya itu adalah tempat orang beristirahat. Saat ini, ada empat orang yang lewat di pavilion yang sepertinya sedang beristirahat di sini. Muyu tahu bahwa keempat orang ini adalah murid yang bertugas di Sekte Danding. Jika dia ingin memasuki Sekte Danding, dia harus mendapatkan izin mereka. Muyu sekarang berada di tahap keluar tubuh, jadi dia bisa dengan mudah mengalahkan keempat murid tahap jiwa baru lahir yang sedang bertugas. Namun, dia mengerti bahwa Sekte Danding tidak hanya bisa mengandalkan keempat murid ini untuk menjaga gerbang. Begitu dia masuk, akan ada lebih banyak orang yang mencegatnya. Dengan situasi Muyu saat ini, dia secara alami tidak bisa berlari secara terang-terangan. Sekarang identitasnya sangat sensitif. Tidak hanya dia pengkhianat umat manusia, tapi dia juga pengkhianat Sekte Danding yang membunuh sesama muridnya. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, dia akan menarik perhatian si Deng Tian dan menempatkan dirinya dalam bahaya. Jika dia ingin masuk dan menemukan kayu mati, dia harus menemukan cara untuk menyelinap masuk. Muyu bersembunyi di pedang muling dan diam-diam mengawasi setiap gerakan di pavilion. Para murid yang bertugas di pavilion masih mengobrol dan tertawa, tidak bergerak sama sekali. Jika Anda ingin memasuki pil koldron Sek, Anda harus mendapatkan izin mereka. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mengaktifkan formasi susunan. Dia sedang menunggu. Dia sedang menunggu salah satu murid kembali dan mengaktifkan formasi susunan. Lalu, dia akan menyelinap masuk. Setelah satu jam, seorang murid sekolah danding yang tampak berusia 20-an akhirnya mendarat di tanah dan berjalan menuju pavilion. Kakak senior Zhao, giliranmu untuk berjaga hari ini. Murid sekolah danding berjalan ke pavilion dan dengan sopan menyapa yang lain. Rupanya mereka semua saling kenal. Pemimpin keempatnya adalah kakak senior Zhao, bernama Zhao Bin. Dia adalah murid yang bertugas hari ini. Sekte pil koldron akan membiarkan para murid Naschen Sol bergiliran menjaga gerbang gunung. Semua orang tidak dapat menghindari hal ini. Bahkan Kei Lai dan Si Minghui pun tidak terkecuali. Muyu dulunya adalah anggota dari pil koldron sek. Secara logika, dia tidak bisa menghindari tugas. Hanya saja dia sudah lama tidak berada di sekte pil koldron, jadi ini bukan gilirannya. Saudara muda Lin Liang, silakan mendaftar. Zhao Bin mengeluarkan pil koldron kecil. Pil koldron ini hanya seukuran telapak tangan. Seluruh tubuhnya berwarna emas. Tubuh pil koldron diukir dengan pola susunan misterius. Kuali pil ini disebut kuali terukir. Ketika murid-murid dari sekte kuali pil memasuki sekte tersebut, setetes darah dikumpulkan dari mereka dan digabungkan ke dalam kuali terukir. Kuali terukir akan mengingat aura semua murid sekte kuali pil. Itu digunakan untuk mengidentifikasi murid-murid dari pil koldron sek. Orang luar tidak bisa memalsukannya. Lin Liang bercanda, Kakak senior, apakah kamu takut kalau aku palsu? Meskipun setiap murid dari pil koldron sekte harus diverifikasi oleh engrafet koldron sesuai aturan, sebagian besar murid yang mengenal satu sama lain tidak akan menjalani prosedur ini. Zhao Bin dan Lin Liang sudah saling kenal sejak lama dan sangat akrab satu sama lain. Biasanya, ketika mereka sedang bertugas dan melihat satu sama lain memasuki sekte pil koldron, mereka akan langsung membiarkannya lewat. Tapi hari ini, Zhao Bin ingin Lin Liang memverifikasi kuali terukir, yang membuat Lin Liang merasa sedikit aneh. Zhao Bin berkata dengan serius, Penatuasi telah memberi kita perintah tegas untuk melakukan sesuatu sesuai aturan. Saya tidak mengerti, mengapa Penatuasi tiba-tiba memberikan perintah seperti itu. Lin Liang bertanya. Zhao Bin memberi isyarat diam dan berkata, apakah kamu masih belum memahami masalah ini? Sesuatu terjadi pada saudara muda si Minghui, dan Penatuasi sudah sangat marah. Banyak orang di sekte tersebut dihukum berat olehnya karena beberapa kesalahan sepele. Saya tidak ingin mendapatkan sisi buruknya. Lebih baik melakukan sesuatu sesuai aturan dengan patuh. Lin Liang tiba-tiba mengerti. Dia menganggup dan berkata, Saya tahu. Saya kira Penatuasi melakukan ini untuk mencegah Muyu menyelinap kembali ke sekte. Dia sungguh beruntung bisa lolos dari surga kedua. Dia bahkan menekan arogansi klan iblis. Dia sungguh luar biasa. Elder Si mengatakan bahwa begitu Muyu muncul, kita harus segera melapor kepadanya. Muyu tidak meninggalkan auranya di kuali terukir. Kita bisa menggunakan ini untuk menemukannya. Sekarang, murid luar dari sekte lain tidak dapat memasuki sekte Pilkauldron kami sesuai keinginan mereka. Mereka perlu menunjukkan tanda sekte masing-masing. Zhao Bin mengerutkan bibirnya. Menurutnya, aturan ini hanya membuang-buang waktu saja. Itu hanya akan membuat pekerjaan para murid yang bertugas menjadi lebih rumit. Namun, Si Deng Tian adalah seorang penatua. Murid-murid ini tidak berani melanggar perintahnya. Betapapun rumitnya hal itu, mereka hanya bisa melakukannya dengan patuh. Lin Liang tidak bertanya lagi. Dia mengulurkan jarinya dan menekannya pada kuali terukir. Kuali terukir bergetar sedikit, dan cahaya kemasan perlahan berubah menjadi merah. Oke, ayo masuk. Zhao Bin menyingkirkan kuali terukir. Tiga lainnya mengangguk. Lin Liang berjalan melewati pavilion dan berdiri di atas batu. Kemudian, dia membentuk segel misterius dengan tangannya. Dataran luas di belakang pavilion tiba-tiba terkoyak seperti lukisan. Gunung-gunung yang mengjulang tinggi dan punggung bukit terjal perlahan muncul di hadapan mereka. Sekarang, mata Muyu berbinar. Memanfaatkan kesempatan tersebut, dia segera mengeluarkan pil peledak dan melemparkannya ke pavilion dengan kekuatan spiritual penuh. Ledakan. Harus dikatakan bahwa pil peledak yang diberikan oleh lelaki tua yang menjaga pavilion itu sangat bagus. Ketika Muyu berada di Naschen Sol Stage, kekuatan destruktif dari pil peledak terbatas pada Naschen Sol Stage. Namun, sekarang Muyu telah memasuki tahap keluar tubuh. Kekuatan pil peledak itu setara dengan serangan penggarap diri tahap keluar tubuh. Para murid yang bertugas semuanya berada di tahap jiwa yang baru lahir. Mereka terkejut oleh serangan Muyu dan segera terpesona oleh aliran udara yang keras dari pil peledak tersebut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani berkelahi dengan sekte danding. Mereka tertangkap basah dan jatuh ke dalam perangkap. Namun keempat orang tersebut bukanlah orang biasa. Setelah terbang jauh, mereka berdiri teguh dan berteriak dengan waspada, siapa itu? Tidak ada yang menjawabnya. Hanya asap yang tidak bisa menyebar memenuhi seluruh pavilion. Pavilion itu sendiri sangat luar biasa. Bahkan setelah terkena kultifator diri tahap keluar tubuh, ia masih utuh. Inilah kekuatan pil peledak. Siapa di antara kalian yang menggunakan pil peledak? Zhao Bin berteriak. Semua orang tahu bahwa hanya alkemis yang bisa menggunakan pil peledak. Para murid yang bertugas secara alami sangat akrab dengan pil peledak. Mereka bereaksi dengan cepat. Yang lain saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Lin liang terbatuk dan bangkit dari tanah. Saudara senior Zhao, ini adalah pil peledak kelas 5. Bagaimana kita bisa memilikinya? Kakak senior Zhao mengerutkan kening. Mereka semua berada di tahap jiwa baru lahir dan merupakan alkemis kelas 4. Mereka tidak dapat memurnikan pil kelas 5. Kekuatan pil peledak telah mencapai tahap keluar tubuh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka akan terluka parah akibat ledakan tersebut. Namun, tidak satupun dari mereka mengalami luka parah. Hanya sesepuh tahap keluar tubuh yang dapat menggunakan pil peledak kelas 5. Namun, tidak ada satupun sesepuh yang begitu ceroboh. Apakah menurutmu itu mungkin? Lin liang tiba-tiba teringat pada seseorang. Ekspresi Zhao bin berubah. Dia berbalik dan terbang menuju gerbang gunung di belakangnya. Pada saat ini, para penjaga di gerbang gunung telah mendengar keributan dan bergegas mendekat. Pemimpinnya adalah Komandan Liu. Apa yang telah terjadi? Komandan Liu bertanya dengan suara yang dalam. Dia selalu bertanggung jawab atas keamanan Sekte Danding. Dia akan menjadi orang pertama yang sampai pada situasi abnormal apapun. Komandan Liu, seseorang baru saja menggunakan pil peledak. Kami curiga itu adalah Muyu, kata Zhao bin. Apa? Ekspresi Komandan Liu berubah. Dia ingat instruksi si Deng Tian dan berkata, cepat dan periksa apakah ada jejak dia di sekitar. Saya akan pergi dan melapor kepada sesepuh. Tidak ada yang melihat bahwa lampu hijau yang tidak terlihat telah menghilang ke dalam Sekte Danding. Sosok Muyu sangat cepat. Dia bersembunyi di dalam pedang muling dan memanfaatkan momen ketika pil peledak-meledak untuk menerobos gerbang gunung Sekte Danding. Ketika penjaga di gerbang gunung tiba, dia sudah pergi ke sisi gunung kecil dan menghilang ke dalam pepohonan. Pepohonan di dalam Sekte Danding tidak diperkuat dengan formasi. Oleh karena itu, Muyu masih bisa menyatu dengan pepohonan tanpa hambatan apapun. Dia menunggu penjaga di gerbang gunung lewat sebelum dia keluar lagi dan menuju gunung tandus tempat pohon mati itu berada. Muyu, apakah kamu tidak mendengar percakapan mereka tadi? Si Deng Tian sepertinya mewaspadaimu. Suai kecil berkata dengan lembut. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. Aku harus menemukan penatuakumu. Muyu berkata tanpa daya. Ketika dia berada di lapisan langit kedua, tidak membunuh Tian Yun adalah kesalahan besar. Jika keduanya mati, tidak apa-apa. Ada begitu banyak monster lapisan kedua, dan si Deng Tian tidak memiliki bukti bahwa Muyu telah membunuh cucunya. Sayangnya, Tian Yun berhasil melarikan diri saat itu. Pelariannya secara alami setara dengan seorang saksi. Dalam dua hari terakhir, berita tentang Muyu yang melarikan diri dari lapisan surga kedua pasti sudah menyebar. Si Deng Tian tahu bahwa Muyu akan kembali, jadi dia sudah memberi tahu para murid yang bertugas untuk meningkatkan kewaspadaan mereka. Bagi Muyu, sekolah pil koldron seperti kolam naga dan sarang harimau. Selama Muyu menunjukkan kepalanya, akan ada banyak pil meledak yang menunggu untuk mengenainya. Untungnya, Muyu memiliki kemampuan mengendalikan kayu. Dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan ketahuan. Dia melihat puncak bambu hijau yang familiar di kejauhan. Gunung ini jauh lebih terpencil dibandingkan puncak lainnya. Setahun telah berlalu, dan itu masih belum berubah. Puncak bambu hijau yang menyedihkan hanya membatasi Muyu dan pohon mati. Bahkan setelah mereka kembali, gunung ini tidak menjadi lebih makmur. Muyu masih berpikir bahwa pohon mati itu seharusnya berada di puncak bambu hijau, jadi hal pertama yang dia lakukan ketika kembali adalah datang ke sini. Sosoknya turun dengan cepat, dan dia hendak berlari menuju gubuk hutan bambu. Tetapi pada saat ini, jantungnya tiba-tiba melonjak, dan diam-diam dia berteriak, tidak bagus. Dengan persepsinya tentang formasi, dia segera mengetahui bahwa batasan telah ditetapkan di gunung ini. Dalam sekejap, tekanan mengerikan tiba-tiba menyelimuti seluruh gunung. Aura itu seperti gelombang mengerikan, menekan Muyu sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu adalah si Deng Tian. 292. Hampir dalam sekejap mata, Muyu menghilang ke dalam pepohonan, dan sosok si Deng Tian kebetulan muncul di tempat Muyu berdiri. Jika dia terlambat bahkan hanya dalam satu tarikan napas, Muyu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Wajah si Deng Tian sangat jelek. Dia jelas merasakan aura keluar tubuh di tempat ini, tetapi ketika dia mendarat, dia tidak menemukan bayangan apapun. Energi spiritualnya langsung menyapu setiap inci tanah di sekitarnya, ingin menemukan jejak Muyu, tapi sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Sejak dia mendengar berita bahwa Muyu keluar dari surga kedua, dia diam-diam membuat batasan di puncak bambu hijau di belakang punggung pemimpin sekte, dengan tegas melarang semua murid di sekte tersebut untuk melangkah ke gunung ini. Dengan cara ini, hanya Muyu yang bisa datang ke tempat ini. Selama Muyu kembali, dia pasti akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Muyu memicu pembatasan di seluruh gunung saat dia datang, dan segera dirasakan oleh si Deng Tian. Dia langsung menyatu ke dalam kehampaan dan melangkah ke gunung ini. Jika bukan karena teknik pengendalian kayu Muyu, dia takut dia akan jatuh ke tangan si Deng Tian. Si Deng Tian adalah seorang kultifator tahap pemutusan roh, alkemis peringkat enam dari sekte danding, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Muyu. Jika aku tahu kamu ada di sini, aku pasti akan membunuhmu. Suara dingin si Deng Tian seperti bel malaikat maut, berbunyi di seluruh gunung dan bergema dalam waktu yang lama. Tidak ada yang menanggapinya, Muyu bersembunyi di bambu dan tidak berani menarik nafas. Di depan si Deng Tian, dia masih terlalu lemah, begitu dia menyerahkan diri, dia akan mati. Sekarang, ada banyak orang di dunia kultifasi yang ingin menemukannya, dan si Deng Tian tidak diragukan lagi adalah orang yang paling ingin mengambil nyawanya. Si Deng Tian masih tidak dapat menemukan jejak Muyu, dia sangat marah. Dengan lambayan tangannya, aura destruktif menyapu, dan seketika, bambu di depannya terguncang menjadi bubuk. Dengan tatapan membunuh, dia berjalan menuju satu-satunya rumah kayu kecil di Green Bambu Peak. Ada juga beberapa jebakan yang dipasang di dalam rumah, tetapi saat ini tidak diaktifkan. Dia hanya mendengus dingin, dan seluruh rumah kayu itu tiba-tiba meledak, suara ledakan terdengar tanpa henti. Si Deng Tian telah menempatkan beberapa pil peledak peringkat enam di dalamnya. Dia awalnya berencana menggunakannya untuk menghadapi Muyu. Dia ingin meledakkan Muyu, tetapi Muyu tidak muncul di rumah kayu itu. Green Bambu Peak adalah sebuah bangunan kumuh yang nyaris tidak terlihat rapi, dan kini telah hilang dari tangan si Deng Tian. Hari ini, aku akan menghancurkan segalanya di Green Bambu Peak. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Si Deng Tian sekali lagi melepaskan aura mengamuknya, dan hutan bambu di sekitarnya telah rata dengan tanah, benar-benar berantakan. Dia tidak tahu bahwa Muyu telah bergabung dengan pepohonan, jika tidak, dia akan menghancurkan semua tanaman di puncak bambu hijau untuk memaksa Muyu keluar. Namun, ada fluktuasi lain dalam kehampaan, dan sosok Leng Bing Sui juga turun. Si Deng Tian, pemimpin sekte meminta kami untuk pergi dan mendiskusikan perintah yang dikeluarkan oleh Istana Sancong. Apa yang kamu lakukan di sini? Suara Leng Bing Sui juga sama dinginnya, dan ekspresinya sangat tidak ramah. Si Deng Tian mengangkat tangannya dan melemparkan pil peledak lainnya, yang langsung meledakkan lubang yang dalam di puncak bambu hijau. Dia benar-benar mengabaikan tatapan Leng Bing Sui, dan bahkan tidak mau berbicara. Hentikan. Wajah Leng Bing Sui juga menunjukkan sedikit kemarahan. Melihat si Deng Tian mengeluarkan pil peledak lainnya, dia segera memblokirnya dan berkata dengan dingin, kayu mati telah dihukum oleh pemimpin sekte untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam formasi pengurungan pil. Apakah itu tidak cukup? Apakah Anda hanya ingin puas setelah menghancurkan seluruh gunung? Jangan lupa, puncak bambu hijau adalah salah satu fondasi dari sekte dan ding kami. Jika Anda menghancurkannya, apakah menurut Anda pemimpin sekte akan membiarkan Anda pergi? Wajah si Deng Tian hampir berubah menjadi ekstrim, dan kebencian di hatinya seperti gunung berapi aktif yang akan meletus. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan ganas, menekan letusan gunung berapi. Adik Junior, beraninya aku tidak mematuhi perintah pemimpin sekte. Ayo pergi. Mata si Deng Tian menyapu pepohonan tempat Muyu bersembunyi seperti ular berbisa. Tempat itu telah berubah menjadi tanah datar. Dia ingat aura Muyu menghilang di sana, tapi dia tidak bisa memastikannya. Kemudian si Deng Tian menyipitkan matanya dan tertawa, melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang. Dada Leng Bingsui naik dan turun sedikit. Tatapannya menyapu pepohonan di sekitarnya, dan dia berkata dengan dingin, saya tidak tahu apakah Anda ada di sini, tapi si Deng Tian sedang mencoba membunuh Dethwood. Saya hanya punya satu kalimat untuk diucapkan, tebing pemurnian hati, formasi pengurungan pil. Setelah mengatakan itu, Leng Bingsui mengerucutkan bibirnya dan juga melangkah keluar, menuju Aula Konferensi Sekte Danding. Setelah sekian lama, Muyu keluar dari pepohonan. Jika dia tidak bergerak cepat sekarang, dia takut dia akan diledakkan oleh si Deng Tian. Pembatasan yang ditetapkan oleh si Deng Tian telah dilanggar dan tidak lagi efektif. Dia tahu dia sedikit ceroboh kali ini. Setelah kecelakaannya, Dethwood pasti akan diawasi oleh si Deng Tian setiap saat. Bagaimana mungkin si Deng Tian tidak berpikir untuk menunggunya? Hutan bambu telah dihancurkan oleh si Deng Tian, dan hatinya sangat marah. Meskipun dia tidak punya perasaan terhadap tempat ini, lelaki tua Dethwood tumbuh besar di sini. Kini, satu-satunya rumah kayu pun telah hancur berkeping-keping. Si Deng Tian benar-benar kejam. Namun dibandingkan dengan si Deng Tian yang menghancurkan puncak bambu hijau, Dethwood yang terjebak dalam formasi pengurungan pil tebing pemurnian hati membuatnya semakin marah. Muyu mengepalkan tangannya. Karena dia, lelaki tua Dethwood dihukum dikurung di formasi pengurungan pil selama sisa hidupnya. Ia selalu berpikir bahwa setiap ketidakadilan ada pelakunya dan setiap hutang ada debiturnya. Dia telah melakukan kesalahan, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang tua Dethwood. Tapi kenapa pemimpin sekte ingin Dethwood memikul tanggung jawab? Muyu, apa arti formasi pengurungan tebing dan pil pemurnian hati? Xiao Suai bertanya dengan bingung. Formasi pengurungan pil adalah tempat yang khusus digunakan untuk memenjarakan penjahat sekte Danding. Di dalamnya semua orang keji, hampir semuanya adalah pengkhianat sekte Danding. Kekuatan spiritual orang-orang ini secara bertahap akan diekstraksi oleh formasi pengurungan pil dan digunakan untuk membantu murid sekte Danding lainnya. Muyu mendengar Dethwood berbicara tentang formasi pengurungan pil. Sekte Danding memiliki ruang kurungan pil yang khusus digunakan bagi para alkemis untuk memurnikan pil. Pemurnian pil di ruang kurungan pil memungkinkan para alkemis memurnikan pil tanpa gangguan apapun selama prosesnya, dan tingkat keberhasilan pil pemurnian juga akan lebih tinggi. Ruang pengurungan pil itu sendiri adalah sebuah formasi, dan mata formasinya adalah kekuatan spiritual para tahanan dalam formasi pengurungan pil di bawah tebing pemurnian hati. Dethwood akhirnya dapat memulai jalur kultifasi lagi, tetapi sekarang dia dikurung dalam formasi pengurungan pil oleh Yun dan Daois, yang berarti bahwa kekuatan spiritual yang dia peroleh dari kultifasi akan hilang setiap saat, dan kultifasinya tidak akan pernah hilang. Mampu maju. Jika tahanan tidak berkultifasi, dia tidak akan mampu memberikan kekuatan spiritual yang cukup untuk formasi pengurungan pil. Dia secara bertahap akan merosot menjadi manusia fana dan akhirnya mati perlahan. Leng Bingswe memberitahu Mu Yu tentang keberadaan Dethwood, berharap Mu Yu akan menyelamatkannya. Leng Bingswe adalah anggota Sekte Danding, dan ayahnya juga anggota Sekte Danding. Dia tidak bisa mengkhianati Sekte Danding, tapi dia juga tidak bisa melihat pria yang dia cintai sepanjang hidupnya terjebak dalam formasi pengurungan pil selama sisa hidupnya. Mu Yu bangkit dengan marah dan kembali ke pepohonan, menuju tebing pemurnian hati. Sekte Danding, Ruang Konferensi. Aula Konferensi Danding Sekte disebut Aula Pil Kuno. Saat ini, suasana di Aula sangat khusyuk. Ada lebih dari 100 penatua di Aula. Tingkat budidaya terendah adalah tahap keluar tubuh, yang setara dengan alkemis peringkat 5. Tingkat budidaya tahap keluar tubuh tidaklah tinggi di dunia budidaya. Namun status mereka sebanding dengan para penggarap tahap pemutusan roh. Belum lagi ada kurang dari 10 alkemis peringkat 5 di sini, dan kebanyakan dari mereka adalah alkemis peringkat 6. Setiap tetua adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan sikap seperti orang bijak. Pada saat ini, semua orang sedang duduk tegak dan diam, memandang orang yang duduk di depan Aula dengan sangat serius. Dia juga kepala Sekte Danding, alkemis peringkat 7, Daois Yun Dan. Wajah Daois Yun Dan tampak serius saat dia mengamati orang-orang yang hadir. Orang-orang ini semua adalah tetua dengan senioritas yang sangat tinggi di Sekte Danding. Setiap dari mereka yang meninggalkan Sekte Danding adalah seorang alkemis tingkat tinggi yang dihormati oleh semua orang di dunia kultivasi. Para tetua ini juga merupakan pilar dukungan dari Sekte Danding. Karena keberadaan mereka, dunia budidaya sangat menghormati Sekte Danding. Ada empat kursi di kedua sisinya. Mereka adalah Leng Bing Sui, Si Deng Tian, dan Yao Wu Ji. Hanya satu kursi yang kosong. Sekte Danding memiliki total lima kepala cabang. Setiap kepala cabang bertanggung jawab atas urusan puncaknya masing-masing. Para tetua lainnya membantu kepala cabang mengembangkan cabang mereka sendiri. Namun saat ini, para tetua dan kepala cabang dari empat cabang semuanya hadir. Hanya cabang pohon mati yang hilang. Cabang pohon mati selalu memiliki sedikit orang. Hanya pohon mati dan Muyu yang tersisa. Sekte Danding memiliki aturan bahwa kecuali semua orang di cabang meninggal, kepala Sekte Danding hanya dapat menunjuk kepala cabang baru. Sekarang pohon mati masih hidup, bahkan jika dia di penjara, dia masih memiliki seorang murid bernama Muyu. Oleh karena itu, bahkan kepala Sekte Danding tidak dapat melepaskan pohon mati dari posisinya sebagai kepala cabang. Pohon mati tidak berada di Sekte Danding selama lebih dari 10 tahun. Oleh karena itu, dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertemuan Danding Sek. Kursi di sebelah Daois Yun dan juga telah kosong selama lebih dari 10 tahun. Sekarang pohon mati telah kembali ke Sekte Danding, karena penindasan dari berbagai kekuatan di dunia budidaya, Daois Yun dan tidak punya pilihan selain memenjarakan pohon mati. Oleh karena itu, kursi ini tetap kosong. Kepala Sekte, mengapa kamu memanggil kami semua ke sini? Orang tua yang menjaga pavilion bertanya. Di masa lalu, setiap kali ada masalah besar di Sekte tersebut, Daois Yun dan hanya akan memanggil kepala cabang dari tiga cabang lainnya dan membiarkan kepala cabang menyampaikan berita tersebut kembali kepada para tetua di setiap cabang. Orang tua yang menjaga pavilion dulunya adalah salah satu kepala cabang dari lima cabang. Dia adalah kepala cabang dari puncak pembekuan. Namun, dia sudah pensiun dan menyerahkan segalanya pada putrinya. Dia sudah lama tidak datang ke sini. Daois Yun dan berkata dengan serius, Hari ini, saya memanggil semua orang ke sini untuk memberi tahu Anda satu hal. Istana Sancong telah secara resmi mengeluarkan perintah bagi kita untuk tidak lagi bertarung dengan iblis. Kelahiran Raja Iblis telah diakui oleh Istana Sancong. Banyak orang menjadi serius. Istana Sancong telah mengakui kelahiran iblis. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa situasi Yumon telah berdampak serius pada kehidupan damai umat manusia. Umat manusia tidak bisa menghadapi Yumon dan iblis secara bersamaan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memilih untuk bersekutu dengan iblis. Istana Sancong selalu misterius dan tidak dapat diprediksi. Namun, mereka sangat jelas tentang situasi di benua Sancong. Setiap perintah yang mereka keluarkan adalah wajar dan tidak pernah salah. Mereka mengatakan bahwa kelahiran iblis diakui secara diam-diam, jadi ada kebutuhan untuk kelahiran iblis. Lalu, apakah ini satu-satunya? Orang tua yang menjaga pavilion terus bertanya. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, jika dia hanya dipanggil untuk masalah ini, jelas tidak cukup untuk meyakinkannya. Pendeta Tao Yun dan berkata dengan ekspresi serius, ada satu hal lagi. Setelah lebih dari seratus tahun, Istana Sancong telah mengeluarkan peringkat abadi tertinggi lagi. Apa? Peringkat abadi tertinggi akan keluar lagi? Mata lelaki tua itu membelalak kaget. Yang lain juga melihat ke atas dan menatap Tao Yun dan dengan tidak percaya. Tiga kata di papan peringkat abadi tertinggi sepertinya mengandung kekuatan yang tak tertandingi, menyebabkan semua orang sangat terkejut. Pertarungan hidup dan mati, pertarungan antara naga dan harimau, pertarungan antara keajaiban dan iblis. Itu bukan hanya sekolah Pilkauldron. Sekte lain di dunia kultivasi juga terkejut setelah mendengar tentang peringkat abadi tertinggi. Munculnya peringkat abadi tertinggi Istana Sancong memicu badai di dunia budidaya. Benua Sancong tidak akan damai lagi. Generasi yang lebih tua tahu apa yang dimaksud dengan peringkat abadi tertinggi. Itu adalah daftar kemuliaan tertinggi yang didambakan semua orang. Yang ada dalam daftar itu semuanya adalah pahlawan generasi muda. Mereka semua berbakat dan memiliki masa depan cerah di depan mereka. Berapa banyak junior dari Pilkauldron School kita yang ada dalam daftar? Orang tua itu merenung sejenak sebelum bertanya dengan serius. Dia memiliki senioritas tertinggi di sekolah Pilkauldron dan merupakan orang yang memiliki otoritas paling besar. 7. Mata Dao Is Yun dan bersinar dengan kilatan aneh. 7. Yang mana? 7. Dewa tertinggi adalah Lian Tianyu dan Bie Weng Suan dari sekte saya, Daoyu Yue dari sekte saudari muda leng, Sihai dari sekte saudara muda si, Xiaohua dan Kailai dari sekte saudara muda Yao, dan saya yakin semua orang tahu siapa yang terakhir adalah Dao Is Yun dan melirik semua orang dan tidak mengungkapkan semuanya. 293. Pemurnian Tebing Hati, Formasi Pemenjaraan Pil Formasi Pemenjaraan Pil biasanya dijaga oleh dua murid sekte Kuali Pil biasa. Sejak pohon layu dan cangking dibawa ke dalam formasi pemenjaraan Pil, penjaga tua yang awalnya menjaga pavilion kitab suci Pil berlari untuk berjaga di sini sendirian. Tidak ada murid sekte yang tahu mengapa penjaga tua itu secara pribadi datang untuk menjaga formasi pemenjaraan Pil. Setiap tahanan yang memasuki formasi pemenjaraan Pil akan memiliki aura yang diingat dengan kuat oleh formasi tersebut. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Satu-satunya orang yang bisa menghilangkan aura para tahanan adalah Kepala Pil Kauldron Sekte, Dao Is Yun dan. Ini berarti bahwa setelah memasuki formasi pemenjaraan Pil, tidak perlu khawatir para tahanan akan melarikan diri. Oleh karena itu, tidak perlu mengirimkan orang yang berkuasa untuk menjaga para tahanan. Ketika penjaga lama muncul di sini, banyak orang memahami bahwa mungkin masalah ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setelah kematian si Minghui, Muyu sangat terlibat dengan Raja Iblis. Pohon layu dikutuk dari segala arah. Dao Is Yun dan tidak punya pilihan selain memenjarakan pohon layu. Penjaga tua itu mengerti bahwa si Dengtian pasti akan menemukan kesempatan untuk menyerang pohon layu. Kebencian si Dengtian terhadap pohon layu bukanlah sesuatu yang terbentuk dalam satu atau dua hari. Bertahun-tahun yang lalu, pohon layu dan Changking belum meninggalkan Sekte Pil Kauldron. Putra Bung Su Si Dengtian kabur untuk mencuri barang-barang pohon layu. Dia secara tidak sengaja menyentuh racun pohon layu dan kehilangan nyawanya. Sudah ada konflik yang mendalam di antara keduanya. Kini, cucu si Dengtian juga telah meninggal di tangan murid pohon layu. Dengan kebencian yang begitu dalam, bagaimana si Dengtian bisa melepaskannya? Penjaga tua datang ke sini bukan untuk menjaga para tahanan, tetapi untuk melindungi pohon layu agar tidak dibunuh secara diam-diam oleh si Dengtian. Tapi hari ini, Taois Yun dan mengirim pesan dan memanggil semua tetua keaula pil kuno untuk membahas perintah yang dikeluarkan oleh Istana Sancong. Penjaga tua dan Leng Bingswe tidak punya pilihan selain pergi. Mereka mengira hanya akan pergi sebentar. Si Dengtian juga akan mengikuti dan tidak terjadi apa-apa pada pohon layu. Namun, mereka tetap ceroboh. Dengan reputasi dan status si Dengtian, bagaimana dia bisa membunuh pohon layu secara pribadi. Matahari menyinari formasi pemenjaraan pil di bawah Ravening Heart Cliff, memperlihatkan hawa dingin yang tak bisa disembunyikan. Angin dingin yang menggigit dengan lembut bertiup melalui beberapa awan yang mengambang, menutupi matahari. Burung gagak hitam melompat ke udara, meninggalkan bulu hitam. Perlahan-lahan ia melayang ke bawah dan dengan lembut menyentuh rumput. Kemudian, dengan kejam ia menginjak bulu hitam itu ke rumput dengan satu kaki. Su Zie berdiri di luar pil Imprisoning Array. Dia sedikit gugup, dan dia melihat sekeliling dengan waspada. Tidak ada murid pil cauldron sekte lain yang menjaga pil Imprisoning Array, dan penjaga lama juga tidak ada di sini. Dia tahu bahwa dia harus mengakhiri ini secepatnya. Su Zie datang ke sini untuk membunuh pohon layu cangking di aray penjara dan yang ke-9. Dia melihat ke-81 formasi pemenjaraan pil, mencari keberadaan pohon layu Evergreen. Tidak semua dari 81 pil Imprisoning Array memenjarakan tahanan. Banyak di antaranya yang kosong. Tatapannya tertuju pada aray pemenjaraan dan yang ke-9. Dia melihat pohon layu cangking duduk bersila di tanah, berkultivasi dengan mata tertutup. Butir-butir keringat muncul di keningnya. Meskipun Deadwood Evergreen hanya memiliki budidaya periode jindan, dia masih merupakan salah satu dari lima master cabang sekte danding. Membunuh pemimpin cabang adalah pelanggaran berat. Su Zie teringat apa yang dikatakan si Deng Tian kepadanya tadi. Temukan kesempatan untuk membunuh pohon layu cangking. Kamu bisa mendapatkan pil level 6 apapun yang kamu inginkan. Si Deng Tian adalah master pil level 6, dan dia memiliki banyak pil level 6. Namun, pil level 6 ini biasanya diberikan kepada cucunya yang mengecewakan untuk disiasiakan. Su Zie sangat gembira. Biasanya, dia bahkan tidak berani memikirkan tentang pil obat level 6. Paling-paling, si Deng Tian hanya akan memberikan pil obat level 5 kepada muridnya. Ini sudah merupakan godaan yang sangat besar, apalagi pil obat level 6. Dia sudah memikirkan jenis pil peringkat 6 apa yang akan dia minta. Setelah dia kalah dari Muyu, wajahnya di antara murid-murid sekolah pil cauldron benar-benar tersapu ke tanah. Si Deng Tian tidak lagi memperhatikannya, dan budidayanya terhenti di lapisan surgawi ke-9 dari jiwa yang baru lahir, tidak mampu maju satu inci pun. Dia membutuhkan pil level 6, pil ilusi taking, untuk membantunya menerobos ke tahap keluar tubuh. Kemudian, dia dapat berpartisipasi dalam ujian master pil tingkat 5 dari sekte pil cauldron dan menjadi anggota inti dari sekte pil cauldron. Hanya dengan begitu dia dapat membangun kembali prestisinya di antara sesama muridnya. Namun, jika orang-orang mengetahui bahwa dia telah membunuh seorang kepala cabang, dia pasti akan mendapat hukuman yang mengerikan. Bahkan jika Suzie diberi 100 nyali, dia tidak akan berani memiliki ide untuk membunuh kepala cabang. Namun, godaan dari pil penghancur ilusi kemurnian ekstrim terlalu besar baginya. Memikirkan kembali bagaimana dia dipaksa ke titik di mana dia tidak memiliki wajah yang ditinggalkan oleh Muyu dan ditunjuk oleh murid lain ketika dia keluar, dia benar-benar tidak mau menerima penghinaan seperti itu. Jika dia bisa menerobos ke tahap keluar tubuh, dengan bakatnya, dia pasti akan menjadi master pil level 5. Status pil master level 5 di pil cauldron sek cukup tinggi. Di masa depan, dia juga bisa menjadi tetua dari pil cauldron sek dan membuat beberapa keputusan bersama. Selain itu, dia masih sangat muda, sehingga dia bisa menjadi pemimpin pil cauldron sek lagi. Memikirkan hal ini, dia mengertakan gigi dan memutuskan untuk mengambil risiko. Semua master cabang dari pil cauldron sekte memiliki budidaya yang tinggi. Hanya pemimpin cabang puncak bambu hijau, Deadwood Evergreen, yang menjadi bahan lelucon di sekte Kuali Pil. Hari ini, si Deng Tian mengirim surat rahasia yang memberitahunya bahwa semua tetua di sekte tersebut akan pergi ke Aola Pil Kuno untuk rapat. Orang tua yang menjaga Aola dan Leng Bingswe juga akan pergi. Begitu mereka berdua pergi, pil konfinemen aray tidak akan dijaga. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Suzie, jadi dia segera bergegas ke pil konfinemen aray. Karena kekhasan aray pengurungan pil, orang-orang di dalam aray tidak dapat melihat ke luar, tetapi orang-orang di luar dapat melihat ke dalam, jadi Suzie tidak khawatir terlihat oleh tahanan lain. Aray pengurungan pil hanya akan mencegat tahanan dalam aray dan tidak akan mencegat siapapun yang ingin memasuki aray, sehingga Suzie dengan mudah masuk ke dalam aray pengurungan pil ke sembilan. Kayu mati membuka matanya. Dia mengira Leng Bingswe telah kembali dan ingin bertanya tentang situasi Muyu, tetapi dia bertemu dengan wajah aneh murid sekte pil cauldron. Siapa kamu? Deadwood sekarang hanya memiliki budidaya periode jindan, tetapi dia bisa merasakan fluktuasi kekuatan spiritual murid pil cauldron sekte di depannya. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Suzie memandang Deadwood dan masih memiliki keraguan di hatinya. Ini adalah pemimpin cabang dari puncak bambu hijau. Jika seseorang mengetahui bahwa dia telah membunuh pemimpin cabang, bahkan jika dia melarikan diri dari sekte kuali pil, dia tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan yang damai. Sebagai seorang alkemis, dia sangat jelas tentang masalah perburuan. Banyak kultifator di dunia kultifasi bersedia memburu seseorang demi bantuan seorang alkemis atau obat mujarab. Jika pil cauldron sek mengeluarkan perintah berburu untuknya, bahkan jika dia seorang alkemis, dia tidak akan bisa bertahan. Lagipula, dukungan dari pil cauldron sek lebih menggoda daripada bantuan seorang alkemis kecil peringkat 4. Melihat ekspresi Deadwood, dia memikirkan Muyu. Sebelum Muyu datang ke sekte pil cauldron, dia adalah salah satu orang paling menonjol di antara sesama muridnya, dan banyak orang mengelilinginya. Namun, karena dia kalah taruhan dari Muyu dan kalah bersaing dengan Muyu, dia terpaksa memenuhi janjinya di depan banyak orang dan merangkak ke puncak bambu hijau. Statusnya anjlok dan dia menjadi bahan tertawaan semua orang di pil cauldron sek. Semua ini dipersembahkan oleh Muyu, dan dia sangat membenci Muyu. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik Muyu. Namun, dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Muyu. Muyu kuat bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa dalam bidang alkimia, tetapi juga karena kemampuan bertarungnya yang kuat. Muyu berbeda dari alkemis biasa. Dia tidak memiliki kelemahan kemampuan tempur yang rendah dari para alkemis. Dia tidak bisa membalas dendam pada Muyu, jadi dia ingin mencurahkan kebenciannya pada Muyu kepada Tuan Muyu. Meskipun dia dan Deadwood Evergreen tidak berinteraksi, dan bahkan belum pernah bertemu satu sama lain, Deadwood Evergreen lah yang mengajari Muyu yang menyebabkan statusnya di pil cauldron sek anjlok. Dia ingin Deadwood Evergreen membayar hutang Muyu. Jadi bagaimana jika Deadwood Evergreen adalah kepala cabang? Saat ini, Deadwood Evergreen hanyalah seorang kultifator zaman jindan yang melakukan kesalahan dan dipenjara. Seorang pemimpin cabang pada zaman jindan. Dia hanyalah aib bagi sekte pil cauldron. Siapa saya? Anda tidak perlu tahu. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda harus mati hari ini. Mulut Suzie menunjukkan sedikit kekejaman. Memikirkan kembali masa lalu, kebenciannya pada Muyu semakin dalam. Dia tahu bahwa Muyu selamat dari bencana dan kembali dari surga lapisan kedua. Dia bahkan menjadi seorang kultifator keluar tubuh dan memberi pelajaran pada klan iblis. Saat ini, pencapaian Muyu masih jauh dari yang bisa dia kejar. Dia juga harus menerobos ke tahap out of body untuk mendapat kesempatan mendapatkan kembali penghinaan di masa lalu. Deadwood berdiri dan mundur beberapa langkah. Penindasan panggung Yuanying yang dilakukan Suzie sungguh tak tertahankan. Dia mendengus dan berkata, Kamu berani membunuhku. Suzie memandangi dinding di semua sisi. Setelah berjalan ke dalam pil konfinemen arai, dia tidak bisa lagi melihat situasi di luar. Seolah-olah dia juga di penjara. Dia sedikit panik. Membunuh pemimpin cabang benar-benar tidak bisa dimaafkan. Namun, dia tidak bisa mundur. Hanya dengan membunuh Deadwood Evergreen dia bisa mendapatkan semua yang diinginkannya. A. Kenapa aku tidak berani? Suzie tidak percaya diri. Dia sebenarnya masih sangat ragu. Jika dia hanya membunuh murid biasa dari sekte danding, dia mungkin lebih tegas. Namun, menghadapi mata dingin Deadwood Evergreen, dia sedikit takut. Jika kamu membunuhku, kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja. Deadwood Evergreen mengangkat alisnya, wajahnya penuh ejekan. Dia memandang Suzie seolah sedang melihat lelucon. Suzie merasa sangat tidak nyaman ditatap oleh Deadwood Evergreen. Bagaimanapun, Deadwood Evergreen pernah menjadi raja racun yang kuat. Keagungan yang samar-samar terlihat itu masih berpengaruh pada Suzie. Dia sudah berpikir untuk mundur. Namun, ketika dia memikirkan ekspresi si Deng Tian, dia tiba-tiba menggigil. Sejak cucunya si Minghui meninggal, si Deng Tian menjadi sangat mudah tersinggung. Dia sering dengan santai menghukum murid-muridnya. Jika Suzie tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh si Deng Tian, akhir hidupnya akan lebih buruk. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang murid dengan bakat buruk dipukuli sampai mati oleh si Deng Tian karena kesalahan kecil. Sejak Suzie kehilangan muka di depan banyak orang dari sekte danding, si Deng Tian sangat tidak puas dengannya. Sekarang, dia bukan siapa-siapa di depan si Deng Tian. Jika dia kehilangan kesempatan untuk tampil, maka dia tidak akan pernah bisa menonjol. Memikirkan hal ini, Suzie memaksakan dirinya untuk tenang. Kemudian, dia tertawa dan menatap tajam ke arah Deadwood. Dia berkata, di tempat seperti ini, siapa yang tahu bahwa aku membunuhmu. Orang yang menaruh dendam padamu adalah tuanku, bukan aku. Semua orang hanya akan mencurigai dia, bukan aku. Kamu diutus oleh si Deng Tian. Kayu mati mengerutkan kening. Dia sudah tahu bahwa si Deng Tian ingin membunuhnya untuk membalaskan dendam si Ming Hui. Dia juga tahu bahwa lelaki tua itu ada di sini untuk melindunginya. Namun, dia tidak menyangka begitu lelaki tua itu pergi, si Deng Tian akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Ekspresi Suzie berubah. Dia secara tidak sengaja mengungkapkan asal-usulnya. Namun, itu tidak menjadi masalah saat ini. Di matanya, Deadwood sudah menjadi mayat. Tidak masalah apakah dia tahu atau tidak. Meski dia tidak mengatakannya, Deadwood bisa menebaknya. Apa menurutmu jika kamu membunuhku, tidak ada yang bisa mengetahui siapa pelakunya. Begitu aku mati, si Deng Tian akan menjadi tersangka. Apakah menurutmu dia akan sebodoh itu? Menunggu pemimpin sekte menemukan bukti untuk menghukumnya. Dia pasti akan membunuhmu untuk membungkamu dan membiarkan semuanya bersih. Anda hanyalah alat. Kayu mati mencibir. Biarkan aku berpikir. Kamu pasti tidak disukai di depan si Deng Tian kan. Hanya dengan begitu dia bisa membunuhmu dengan hati nurani yang bersih. 294. Suzie bukanlah orang yang berkemauan keras. Dia ambisius, tapi dia juga takut mati. Di masa lalu, dia memiliki prestise yang tinggi di antara murid-murid sekte danding dan sangat dihormati oleh si Deng Tian. Jika bukan karena kemunculan Muyu yang tiba-tiba, dia akan tetap menjadi kebanggaan sekte danding. Kata-kata kumu cangking sangat menyakiti hati Suzie. Mustahil. Majikanku dulunya sangat menghargaiku. Dia tidak akan membunuhku untuk membungkamku. Selama saya mendapatkan pil ilusi Tai King dan menerobos ke tahap keluar tubuh, saya akan menjadi murid jenius dari sekte danding lagi. Dia tidak akan rela membunuh murid yang luar biasa itu. Suzie berkata dengan suara gemetar. Namun, ia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan kumu benar. Setelah si Minghui meninggal, si Deng Tian telah berubah total. Jika si Deng Tian sebelumnya hanyalah pemimpin cabang yang licik, maka si Deng Tian saat ini adalah iblis yang kejam. Seorang murid dengan bakat buruk yang baru saja memasuki sekte tersebut dibunuh dengan kejam oleh si Deng Tian. Suzie telah melihat kakak laki-lakinya sendiri, seorang alkemis tahap keluar tubuh yang baru saja lulus ujian kualifikasi alkemis peringkat 5. Dia memiliki status tinggi di sekte tersebut dan merupakan murid yang sangat dihormati oleh gurunya. Namun, dia olah berkabung si Minghui, karena dia tidak meletakkan tablet peringatan si Minghui dengan benar, kaki kirinya dipatahkan oleh tuannya. Si Deng Tian sangat kejam terhadap seorang murid yang sangat dihormati, dan Suzie hanyalah seorang murid yang jenius. Jika dia dikalahkan oleh Muyu, dia bukan siapa-siapa. Jika dia membunuh kumu, mungkin si Deng Tian akan benar-benar meninggalkan bentengnya untuk menyelamatkan raja dan membunuhnya untuk membungkamnya. Luar biasa! Apakah semua murid berprestasi memiliki IQ yang sangat rendah? Anda bahkan tidak dapat memikirkan hal ini, bagaimana Anda bisa dianggap sebagai murid yang luar biasa. Biarkan aku memberitahu Anda, jika kamu membunuhku, si Deng Tian akan membunuhmu. Bahkan jika pemimpin sekte mengetahui bahwa kamulah yang meninggal, dia pasti akan mengatakan bahwa kamu bunuh diri untuk menghindari hukuman. Hanya karena Anda dan si Minghui memiliki hubungan yang mendalam sehingga Anda mengambil tindakan terhadap saya. Pada saat itu, Anda akan mati sia-sia dan menanggung keburukan seumur hidup. Kumu memandang Suzie seolah sedang melihat cacing yang menyedihkan. Dia bisa menebak orang seperti apa murid ini dari ekspresi Suzie yang berubah. Dia harus memikirkan cara untuk mematahkan pertahanan psikologis Suzie dan mengulur waktu. Selama lelaki tua itu bergegas kembali, maka nyawanya akan terselamatkan. Dethwood tidak takut mati, tapi dia tidak ingin mati sebelum dia bisa memastikan keselamatan Muyu. Kamu harus berhenti selagi masih pagi. Dengan begitu, dia bisa bertahan hidup. Jika kamu membunuhku, si Deng Tian akan membunuhmu untuk menghilangkan kecurigaannya. Dia tidak hanya akan membalas dendam, dia bahkan akan bisa duduk santai dan bersantai sebagai kepala cabang. Anda tidak lebih dari bidak catur yang dia buang. Dethry Evergreen berkata dengan suara berat. Dia bukan orang yang ekspresif, tetapi ketika dihadapkan pada situasi yang mengancam nyawa, orang-orang secara mengejutkan selalu tenang. Suzie mengepalkan tangannya saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Analisis kumu telah menggoyahkan niat membunuhnya. Jantungnya tiba-tiba jatuh ke dalam gudang es. Apakah tuannya benar-benar akan mengorbankan dirinya untuk membalaskan dendam si Minghui? Dia selalu menjadi murid yang dihargai oleh tuannya. Hanya karena dia kalah dari Muyu, dia kehilangan dukungan tuannya dan bahkan diperlakukan sebagai bidak catur yang dibuang begitu saja oleh tuannya. Pada saat itu, bakat Suzie sangat luar biasa, dan dia adalah salah satu murid muda terbaik di puncak Tianji. Saat itu, betapa mulianya dia. Bahkan si Deng Tian memujinya tanpa henti. Saat itu, si Deng Tian melakukan yang terbaik untuk mengasuhnya dan ingin mengirimnya ke surga lapisan kedua. Namun setelah kalah dari Muyu, ia jelas merasa si Deng Tian mulai membencinya bahkan merasa telah kehilangan wajah puncak Tianji, sehingga ia tidak ingin melihatnya. Sekarang setelah dia diutus untuk menjalankan misi berbahaya ini, dia sepertinya tidak bisa disingkirkan lagi. Suzie tidak berani menerima kenyataan ini. Wajahnya berkerut. Kamu berbohong. Guru tidak akan memperlakukan saya seperti ini. Meski begitu, itu disebabkan olehmu. Jika saya bukan murid Anda, bagaimana mungkin guru membuang saya seperti sampah? Jangan berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu seperti ini. Selama aku membunuhmu, aku akan menjadi murid yang guru hargai lagi. Dia tidak tega membunuhku. Dia tidak akan melakukannya. Mata Suzie memerah. Wajahnya menunjukkan ekspresi gila saat dia meraung tanpa henti. Dia tidak mau mempercayai kata-katakumu. Dia ingin membuktikan kemampuannya lagi. Selama dia membunuhkumu, dia pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Berlutut. Kamu, orang terkutuk, sebenarnya ingin menggoyahkan tekadku. Jangan berpikir bahwa aku akan mempercayaimu. Suzie seperti binatang buas yang kehilangan kendali. Aura nascen solnya mengalir ke tubuh kumu. Wajah kumu menjadi pucat dan bekas darah muncul di sudut mulutnya. Namun dia tetap bertahan. Wajahnya penuh ejekan, dan dia tidak berlutut. Berlutut. Suzie menendang lutut kumu. Kumu tidak bisa menahan kekuatan Suzie. Tubuhnya miring dan jatuh ke tanah. Haha, Tuan cabang puncak bambu hijau apa, yang tidak jatuh di hadapanku? Apakah menurut Anda Anda bisa lolos dari kematian seperti ini? Suzie sudah menjadi gila. Dia mengulurkan tangan dan meraih leher kumu. Dia meraung, kamu bukan siapa-siapa di hadapanku. Jika guru ingin Anda mati, Anda harus mati. Hanya ketika kamu mati, aku dapat memiliki masa depanku sendiri lagi. Suzie membuang kumu dengan kejam. Kumu mengerang. Dengan kultivasinya, dia tidak punya ruang untuk melawan Suzie. Dia terjatuh dengan keras ke dinding. Kekuatan pantulan yang sangat besar melonjak keluar dari dinding, menyebabkan dia jatuh ke tanah sekali lagi. Tuanku tidak akan membunuhku untuk membungkanku. Saya orang kepercayaan guru. Suzie menendang dada kumu. Kumu merasakan dadanya sesak dan mengeluarkan seteguk darah. Tulang rusuknya sudah patah. Kamu terlalu naif. Ada begitu banyak murid luar biasa di bawah si Deng Tian. Kamu bahkan belum mencapai tahap keluar tubuh. Bagaimana kamu bisa menjadi orang kepercayaannya? Berdasarkan pemahaman saya tentang si Deng Tian, meskipun Anda adalah orang kepercayaannya, dia tidak akan berbelas kasihan. Kumu memuntahkan darah di mulutnya dan berkata dengan susah payah, Muyu lolos dari surga kedua, kan? Kumu Changking selalu ingin memastikan masalah ini. Ini adalah penyesalan di hatinya. Selama dia bisa memastikan bahwa Muyu baik-baik saja, bahkan jika dia mati, itu bukan masalah besar. Ya, dia telah melarikan diri dari surga kedua, tapi terus kenapa? Dia tidak akan datang untuk menyelamatkanmu. Suzie mengungkapkan ekspresi garang. Dia meninju tubuh kumu dan berteriak, Bahkan jika aku mati, aku akan mengirimu ke peti mati terlebih dahulu. Segala sesuatu yang terjadi hari ini disebabkan olehmu. Jika bukan karena Anda, mengapa Muyu datang ke Sekte Danding? Jika dia tidak datang ke Sekte Danding, tempat surga kedua akan menjadi milikku. Si Minghui tidak akan mati dan guru tidak akan meminta saya untuk membunuhmu. Masa depan saya tidak terbatas. Kamulah yang menghancurkan masa depanku. Pukulan dari seorang kultifator tahap jiwa baru lahir sangat berat bagikumu. Jika bukan karena pil kembali ke asal yang sepenuhnya mengubah tubuh kumu, membuat tubuhnya lebih kuat dari orang biasa, pukulan ini akan merenggut nyawanya. Kumu tahu dia pasti akan mati hari ini. Namun, dia bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Dia tidak akan pernah berubah pikiran tentang sesuatu yang telah dia putuskan. Orang sepertimu bahkan tidak pantas membawa sepatu muridku. Izinkan saya memberitahu Anda, Muyu adalah murid saya dan juga anak saya. Bakatnya seratus kali lebih baik dari Anda. Bahkan jika aku mati di tangan orang kotor sepertimu, kamu tidak akan pernah mencapai ketinggian Muyu seumur hidupmu. Muyu adalah kebanggaan hidupku. Kamu bukan siapa-siapa di depannya. Saat kumu mengatakan ini, nadanya penuh kebanggaan. Itu adalah kebanggaan seorang ayah yang memuji putranya. Jejak kelegaan muncul di matanya. Setelah mengetahui bahwa Muyu melarikan diri dari surga kedua, dia tidak lagi khawatir. Kehidupan seseorang memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan. Dia melihat Muyu sebagai putranya sendiri dan telah lama memperlakukan Muyu sebagai putranya sendiri. Dengan anak seperti itu, penyesalan apa yang dia rasakan? Sayang sekali murid yang kamu banggakan tidak datang untuk menyelamatkan hidupmu. Su Ziyie mengeluarkan pedang. Pedang terang itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin di bawah pantulan sinar matahari. Tiba-tiba hatinya melonjak dengan perasaan riang yang tak terlukiskan. Dia tidak bisa mengalahkan Muyu, tapi dia bisa menyiksa Tuan Muyu. Dia bisa membunuh Tuan Muyu. Jika Muyu kembali dan mengetahui bahwa Kumu telah mati di bawah pedangnya, maka Muyu pasti akan menjadi gila. Benar, saat itu, dia mungkin sudah dibungkam oleh si Deng Tian. Tapi bisa membalas dendam pada Muyu sebelum dia meninggal sudah cukup untuk membuatnya tersenyum di dunia bawah. Muyu tidak akan membiarkanmu pergi. Kumu dengan tenang melihat pedang di tangan Su Ziyie. Saat menghadapi kematian, dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat sangat tenang. Setelah mengkonfirmasi dari Su Ziyie bahwa Muyu telah melarikan diri dari lapisan surga kedua, dia sudah melepaskan kekhawatirannya. Muyu, anak itu, akan membalaskan dendamku. Ketika budidayanya hilang, dia sudah mati. Muyu lah yang menyelamatkannya. Bagi seseorang yang pernah meninggal, kematian hanyalah sebuah petualangan yang lebih besar. Saat ini, dia adalah pengkhianat yang ingin dibunuh oleh semua orang di dunia kultifasi. Saat ini, dia sudah bersembunyi. Melindungi dirinya sendiri sudah menjadi masalah. Mengapa dia datang untuk membalaskan dendammu? Berhenti bermimpi. Saat ini, dia hanyalah seorang pengecut. Dia tidak akan sebodoh itu datang ke sekte danding untuk mati. Mengapa murid Anda yang begitu kuat mengizinkan Anda di penjara? Itu karena dia takut mati. Saya tahu bahwa Anda sedang menunggu murid Anda. Sayangnya, murid Anda tidak akan peduli dengan hidup atau mati Anda. Kamu mohon ampun padaku, aku tidak akan membunuhmu jika kamu memohon ampun padaku. Jika kamu mengatakan bahwa muridmu tidak berguna, aku tidak akan membunuhmu. Su Ziyem Raung. Dia mulai iri pada Muyu. Dia ingin mendengarkumu meremehkan Muyu. Hanya dengan begitu hatinya akan seimbang. Bunuh saja aku. Saya tidak akan meragukan murid saya demi hidup saya. Saya berbeda dari si Deng Tian. Saya percaya murid saya. Ku Mu Chang King tertawa. Ketika seseorang akan mati, perkataannya baik. Kata-kata ini selalu berasal dari lubuk hatinya. Namun, dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Tapi sekarang, dia mengerti bahwa dia tidak bisa bertahan hidup di tangan Su Ziyem Raung. Jadi, dia sebaiknya memberitahu anak terlantar yang menyedihkan ini apa arti Muyu baginya. Memercayai. Wajah Su Ziyem Raung berubah. Nada bangga Ku Mu Chang King ketika berbicara tentang Muyu membuatnya sangat marah. Mengapa? Mengapa Ku Mu Chang King begitu mempercayai muridnya sementara si Deng Tian memperlakukannya seperti sampah? Mereka berdua adalah master. Mengapa Ku Mu Chang King lebih memilih mati untuk melindungi muridnya? Dan si Deng Tian benar-benar menyuruhnya melakukan misi bunuh diri seperti ini. Su Ziyem Raung tidak puas. Dia benci kata, percaya. Dia ingin menghancurkan segalanya dan secara pribadi menghancurkan, kepercayaan, Ku Mu Chang King pada Muyu. Dia tidak bisa mendapatkan kepercayaan tuannya. Dia tidak akan membiarkan Muyu mendapatkan kepercayaan Ku Mu Chang King. Biarkan kepercayaanmu menjadi neraka. Su Ziyem Raung mengumpulkan keberaniannya. Cahaya ganas muncul di matanya. Pedang di tangannya sudah jatuh ke tenggorokan Ku Mu. Ku Mu dengan tenang menutup matanya, tapi sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Dia tersenyum dan berkata, pergi ke neraka dengan kepercayaan muridku lebih baik daripada kehilangan kepercayaan itu. Cahaya dingin menyala. Kamu tidak punya hak untuk hidup setelah menyakiti tuanku. Seperti guntur, suara Muyu meledak di telinga Ku Mu dan Su Ziyem. Ku Mu membuka matanya karena tidak percaya. Sosok Su Ziyem sudah terbang keluar. Apa yang muncul di hadapannya adalah sosok familiar yang keras kepala dan pemarah. Tampaknya begitu nyata di matanya. Mata Ku Mu tiba-tiba menjadi sedikit kabur. Dia belum pernah menangis seumur hidupnya, tapi karena sosok itu, matanya menjadi sedikit lembab. 295. Bang, seluruh tubuh Su Ziyem terjatuh dengan keras, tetapi sebelum dia bisa mendarat di tanah, wajahnya ditendang dan jatuh ke arah yang berbeda. Ledakan, Muyu menginjak dada Su Ziyem, menyebabkannya amruk. Ketika tatapan ketakutan Su Ziyem mendarat di wajah Muyu, dia tercengang. Kemarahan tak berujung tertulis di wajah Muyu, seperti dewa iblis, sangat jahat. Jejak aura dingin itu seperti jarum, langsung menembus kepercayaan dirinya. Kamu pantas mati. Muyu meninju wajah Su Ziyem, menyebabkan separuh wajahnya dimutilasi parah. Su Ziyem tidak pernah tahu apa itu keputus asaan sebelumnya, dia tidak pernah merasa putus asa. Artinya, jika hari ini tidak dihitung. Pedang klon bayangan Muyu dengan kejam menembus tubuhnya, total lima pedang menembus tangan dan kakinya, dengan kuat memakukannya ke tanah. Perutnya juga terkena pedang. Kelima pedang ini tidak akan membunuhnya, tetapi akan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Darah di tubuhnya tampak mendidih, tetapi juga tampak membeku. Perasaan es dan api tak tertahankan. Yang lebih menakutkan lagi adalah sepertinya ada sesuatu di tubuhnya yang menggerogoti sarafnya, seolah-olah jutaan semut sedang menggerogotinya. Dia tidak pernah tahu bahwa tidak hanya budidaya Muyu yang tinggi, dia juga mampu menyatu dengan pil tidak lengkap. Yang terpenting, dia mewarisi warisan kumu, dia ahli dalam menggunakan racun. Tua, tuan tua. Wajah Muyu sangat suram. Dia memeluk kumu, melihat noda darah di tubuh kumu, dia sangat marah. Dia tidak mengerti mengapa kumu harus menanggung akibatnya. Semua masalah disebabkan olehnya, tapi kumulah yang menanggung akibatnya. Dia merasa sangat bersalah, sama seperti kumu yang tidak ingin dia terluka, dia juga tidak ingin melihat lelaki tua kumu hampir kehilangan nyawanya demi dia. Saya minta maaf, saya minta maaf, guru. Tubuh Muyu gemetar, kesuraman di matanya menghilang, vitalitas di tubuhnya seperti banjir yang tidak berharga, mengalir menuju tubuh kumu. Orang tua yang keras kepala ini, pada saat ini, hampir membuat Muyu kehilangan akal sehatnya. Karena kesalahan Muyu, Deadwood harus menanggung rasa sakit yang seharusnya bukan miliknya. Kenapa saat kamu memanggilku guru, aku selalu merasa tidak enak didengar. Kumu memaksakan senyum, dan darah sekali lagi mengalir keluar dari sudut mulutnya. Maafkan aku, ini salahku. Muyu sangat kesal hingga perutnya terasa seperti bola. Dia buru-buru mengeluarkan semua jenis pil penyembuh dan memberikannya ke Deadwood. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia punya banyak pil penyelamat nyawa, jadi dia tidak boleh kehilangan ketenangannya. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Xiao Suai mengibaskan ekornya yang besar. Muyu menghela nafas lega. Suai kecil seperti malaikat maut. Jika dikatakan seseorang akan mati, maka orang tersebut tidak akan hidup. Namun jika dikatakan Deadwood tidak akan mati, maka Deadwood sebenarnya tidak akan mati. Ekspresi kumu mereda. Dia tersenyum dan berkata, sayang sekali saya tidak bisa mati. Muyu juga tersenyum, tapi senyumnya sangat dipaksakan. Dia kemudian menghela nafas dan berkata, mengapa kamu memprovokasi dia? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku tidak berguna? Saya tidak peduli tentang itu. Tidak ada gunanya. Pohon mati menatap mata Muyu. Dia tidak percaya pria tak berperasaan ini benar-benar panik seperti ini karena dia. Dia merasakan ledakan geli di hatinya, tapi ada juga kepuasan yang tak ada habisnya dalam gelinya. Deadwood berhenti tersenyum dan memaksakan wajah datarnya. Jika muridku tidak berguna, aku pasti akan mengusirnya dari sekte. Muyu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membersihkan luka di tubuh Deadwood. Kemudian, dia menggunakan kekuatan hidupnya sendiri untuk menyembuhkan luka tersebut. Dia melihat luka Deadwood sudah stabil, jadi dia terus berkata, jadi aku masih muridmu, kan? Huff, lupakan saja untuk saat ini, kata Deadwood dengan enggan. Muyu tertawa. Orang tua ini tidak pernah tahu bagaimana mengatakan hal yang baik. Muyu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya rasa saya baru saja mendengar Anda memuji saya. Deadwood memelototi Muyu dan berkata, apakah kamu tuli? Saya tidak pernah memuji orang. Saya tidak pernah memuji orang. Deadwood tidak pernah memuji Muyu, setidaknya tidak di depan Muyu. Dengan kepribadian Deadwood yang keras kepala, memuji orang bukanlah gayanya. Bahkan jika dia mengatakannya, dia akan menyangkalnya. Tetapi aku dengan jelas mendengar kamu mengatakan bahwa aku adalah kebanggaanmu. Cepat beritahu aku apa yang aku lakukan yang membuatmu bangga. Muyu membantu Deadwood duduk dan membantunya merapikan pakaiannya. Banggalah pantatku, kamu membuatku marah setiap hari dan membuatku khawatir tanpa alasan. Apa yang bisa dibanggakan? Deadwood mengangkat tangannya dengan kuat dan dengan lemah memukul bagian belakang kepala Muyu. Orang tua yang keras kepala, sungguh. Apakah mengatakan kebenaran di hadapanku akan membuatmu kehilangan alis? Muyu bergumam. Suai kecil membantunya mengatasi patah tulang di tubuhnya, dan dia membantunya dari samping. Guru dan murid berbicara satu sama lain dengan nada akrab, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka sama sekali mengabaikan Suzie, yang terbaring kesakitan. Muyu punya banyak pil penyembuhan, sebagian besar berasal dari lelaki tua yang menjaga pavilion. Ada juga banyak bedak dari Deadwood. Belum lagi, dia masih memiliki kekuatan hidup yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, keinginan Deadwood untuk mati seolah menjadi harapan yang boros. Selanjutnya, saatnya menyelesaikan masalah. Mata jernih Muyu menjadi sangat suram setelah meninggalkan pohon mati. Kemarahannya yang tersembunyi sepertinya meledak secara tiba-tiba. Dengan lambayan tangannya, lima pedang bayangan langsung membawa Suzie dari tanah ke udara. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Otot dan tulang Suzie terasa seperti akan hancur. Dia tiba-tiba berharap bisa segera mati, tapi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk menggigit lidahnya. Racun yang diterapkan Muyu ke tubuhnya terlalu mengerikan. Kamu seharusnya merasa beruntung karena aku membiarkanmu hidup selama 15 menit lagi. Sayang sekali jika membunuhmu secara langsung. Dalam perjalanan ke sini, Muyu tidak memilih untuk membunuh Suzie secara langsung. Dengan kekuatan tahap keluar tubuhnya saat ini, membunuh Suzie, yang berada di tahap jiwa baru lahir, hanyalah masalah menggerakkan jarinya. Tapi pikirannya sangat jernih. Dia harus menyelamatkan Deadwood terlebih dahulu. Kamu, apa yang kamu inginkan? Suzie bertanya dengan marah. Dia menyesal berbicara terlalu banyak omong kosong. Dia tahu bahwa dia akan mati bagaimanapun caranya, jadi kenapa dia tidak membunuh Deadwood saja lebih awal. Dengan begitu, setidaknya dia bisa menyeret seseorang bersamanya. Ia memilih menjadi orang jahat, sehingga tanpa disadari ia memiliki ciri-ciri orang jahat. Ciri terbesar orang jahat adalah mereka banyak bicara. Mereka akan selalu berbicara sampai orang lain mengusir mereka. Orang tua, bagaimana kita harus menghadapinya? Ketika Muyu menoleh ke Deadwood, kemarahan di wajahnya menghilang lagi. Sepertinya amarahnya padam dalam sekejap. Di depan Deadwood, dia akan selalu menjadi bocah ceroboh. Dia tidak akan pernah menunjukkan sisi kemarahannya kepada Deadwood. Deadwood melihat ekspresi menyakitkan Suzie dan berkata dengan lembut, biarkan dia pergi. Membunuhnya akan mengotori tangan kita. Si Deng Tian pasti tidak akan membiarkannya hidup. Suzie tercengang. Deadwood sebenarnya tidak membunuhnya. Aku tidak membunuhmu, jadi guru tidak punya alasan untuk membunuhku. Jika kamu melepaskanku, kamu akan menyesalinya. Suzie mencibir. Orang tua, apakah kamu tidak akan membunuhnya? Oke. Muyu diam-diam menarik pedang klon bayangan dari tubuh Suzie. Seluruh tubuh Suzie jatuh ke tanah seperti karung pasir yang rusak. Wajahnya berubah karena rasa sakit. Kebencian dan kengganan masih tergambar di wajahnya. Dia tidak bisa bergerak karena Muyu telah memotong meridiannya. Tunggu saja. Saya pasti akan kembali untuk membalas dendam. Suzie menggeliat dengan keras. Dia seperti siput kotor yang menggeliat di tanah. Namun, pada saat ini, ujung pedang tiba-tiba muncul di hati Suzie. Ujung pedangnya berlubang, seolah-olah dimakan cacing. Itu sangat jelek, tapi pedang patah inilah yang telah menghancurkan harapannya untuk bertahan hidup. Mata Suzie membelalak. Dengan nafas terakhirnya, dia dengan enggan bertanya, kamu, kamu bilang kamu tidak akan membunuhku. Muyu mencibir, aku tidak pernah mengatakan itu. Detu tidak ingin membunuh Suzie, tapi itu tidak berarti Muyu tidak akan membunuhnya. Naga mempunyai sisik yang terbalik. Mereka yang menyentuhnya pasti akan mati. Lubang di ujung pedang muling seperti pusaran air, menyedot kekuatan hidup Suzie. Itu adalah semacam kegembiraan yang memenuhi seluruh pedang muling. Mata Suzie perlahan berhenti bergerak. Matanya terbuka lebar. Dia masih tidak mengerti mengapa dia mati dengan cara yang konyol. Dia ingin membunuh Detu untuk membalas dendam pada Muyu, tapi Muyu tidak memberinya kesempatan sama sekali. Kupikir kamu tidak suka membunuh orang. Detu memandang Muyu dan menemukan bahwa Muyu juga sedang menatapnya. Seolah-olah kematian Suzie hanyalah hal biasa yang tidak pantas untuk disebutkan di mata mereka. Detu tidak ingin Muyu membunuh Suzie karena dia tahu bahwa Muyu tidak pernah suka membunuh orang. Muyu menyukai perdamaian dan kemakmuran. Detu tidak ingin Muyu menentang niat awal Muyu karena dia Saya masih tidak suka membunuh orang, tapi orang yang menyakiti orang tua itu tidak pantas untuk hidup. Terlebih lagi, lelaki tua itu jarang memujiku. Saya adalah kebanggaan orang tua itu. Bagaimana saya bisa membiarkan orang yang menyakiti orang tua itu hidup? Muyu berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Saya tidak pernah memuji orang. Detu dengan tidak sabar menekankan lagi, tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa bangga di sudut mulutnya. Muyu selalu suka membuatnya marah dan sengaja membuatnya kesal, tapi jika menyangkut masalah prinsip, Muyu tidak akan pernah membiarkan Detu menderita. Setelah sekian lama, dia berkata, Kamu tidak perlu membunuh orang untukku. Membunuh seseorang bukanlah masalah besar bagi Detu. Dia telah menjalani sebagian besar hidupnya dan dunia kultivasi penuh dengan penipuan. Dia telah membunuh banyak petani tanpa mengedipkan mata. Tapi itu berbeda untuk Muyu. Muyu dengan tegas menolak perasaan membunuh orang. Dia tahu bahwa Muyu menyembunyikan kemampuan Yumon, jadi dia tidak ingin Muyu membunuh orang demi dia. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah memikirkannya sejak lama. Begitulah dunia ini. Jika kamu tidak membunuh orang, akan selalu ada orang yang akan membunuhmu. Karena mereka tidak menghargainya hidup mereka, mengapa saya harus melindungi hidup mereka? Muyu dulunya menghargai kehidupan dan merasa bahwa mencabut nyawa seseorang adalah hal yang sangat kejam. Tetapi ketika sisi gelap dunia kultivasi muncul di hadapannya, dia merasa pikirannya konyol. Hidup itu berharga, tetapi orang yang tidak menghargai kehidupan tidak pantas untuk hidup. Dia tidak perlu bersimpati dengan mereka. Bang! Namun pada saat ini, percikan api tiba-tiba muncul di langit. Itu bergema menembus awan dan tidak berhenti untuk waktu yang lama. Percikan itu begitu menyelaukan sehingga perlahan-lahan membentuk kuali pil yang besar. Itu seperti teratai marah Buddha, yang langsung membuat khawatir seluruh sekte danding. Ini adalah sinyal bahaya dari sekte danding. Murid dari sekte danding hanya akan mengirimkan sinyal seperti ini ketika sesuatu yang besar terjadi. Muyu mengerutkan kening. Dia memandang Suzie yang seperti tumpukan lumpur. Tubuh Suzie berlumuran darah, tapi dia masih memegang rangkaian sinyal percikan di tangannya. 296. Sinyal suar bersinar di udara, menerangi wajah guru dan muridnya. Cepat pergi. Tinggalkan tempat ini. Pohon mati mendorong Muyu, terlihat sangat cemas. Suara siulan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari kejauhan. Banyak murid sekte danding melihat sinyalnya menyala dan bergegas ke sini. Para murid yang sedang bermeditasi di Ravening Hartleaf juga pergi ke dan imprisoning arai di dasar tebing. Setiap murid sekte danding memiliki sinyal bahaya, tetapi sinyal semacam ini jarang muncul di sekte danding. Kecuali ada masalah serius, tidak ada yang berani mengeluarkan sinyal semacam ini. Selama bertahun-tahun, sinyal ini hanya muncul dua kali. Pertama kali adalah ketika Raja Iblis Keraputi melarikan diri tahun lalu, dan yang lainnya adalah malam ini. Ayo kita pergi bersama. Bagaimana kita bisa memecahkan susunan ini? Muyu menggelengkan kepalanya. Dia kembali untuk menyelamatkan pohon mati. Bagaimana dia bisa meninggalkan pohon mati dan pergi sendirian? Kita tidak bisa menghancurkannya. Hanya kepala sekte danding yang memiliki kemampuan untuk memecahkan arai penjara dan jika kamu tidak pergi sekarang, ketika semua orang dari sekte danding datang ke sini, kamu tidak akan bisa untuk pergi. Desak pohon mati dengan cemas. Dia tahu lebih banyak tentang sekte danding daripada Muyu. Begitu sinyal suar muncul, semua orang akan datang. Muyu memiliki kemampuan mengendalikan kayu, jadi tidak masalah baginya untuk melarikan diri. Namun, jika keduanya pergi bersama, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri. Muyu sekarang hanya berada di tahap keluar tubuh. Ada banyak ahli tahap keluar tubuh di sekte danding. Ada juga banyak ahli di tahap vensen dan tahap sintesis bentuk. Belum lagi, ada juga si Dengtian yang sangat ingin membunuh Muyu. Begitu si Dengtian datang dan melihat Muyu, Muyu hanya bisa menunjukkan kemampuannya mengendalikan kayu di depan mereka. Dengan cara ini, situasi Muyu akan menjadi lebih berbahaya. Ini semua karena aku. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu menderita di sini. Pohon mati dipenjara di sini karena dia terlibat dengan Muyu. Jika Muyu melarikan diri sekarang, itu berarti pohon mati akan menderita untuk waktu yang lama. Muyu bukanlah tipe orang yang akan melarikan diri dan membiarkan orang lain menanggung akibatnya. Apakah kamu marah denganku? Apakah kamu masih ingin menyelamatkan Tuan Bajinganmu? Kata pohon mati dengan marah. Kamu juga tuanku. Tuan tua, jangan memarahi dirimu sendiri tanpa alasan. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Saya sendiri yang akan menjelaskannya kepada mereka. Muyu tahu bahwa Kumu sedang membicarakan Feng Hao Shen, tapi Muyu sekarang juga menganggap Kumu sebagai tuannya. Apapun yang terjadi, keduanya tidak boleh menderita. Pohon mati itu tidak bisa berkata-kata. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Namun, Muyu sudah berdiri. Dia berencana untuk meletakkan kartunya di atas meja bersama orang-orang di sekolah Pil Kauldron. Tunggu sebentar, ambil ini. Kumu melemparkan token hijau ke Muyu. Token itu berbentuk segi delapan dan memiliki kuali pil yang terukir di atasnya. Itu adalah tanda dari kepala cabang sekolah Pil Kauldron dan melambangkan status tertinggi sekolah Pil Kauldron. Sekte Danding memiliki total lima token ini. Setelah token dikeluarkan, itu mewakili martabat Sekte Danding. Semua murid Sekte Danding harus memberi hormat. Eh, bukankah ini? Muyu terkejut. Ketika dia memasuki Sekte Kuali Pil dengan pohon mati, pohon mati telah menggunakan ini untuk membuktikan identitasnya. Token ini sangat mengintimidasi. Semua murid Sekolah Pil Kauldron mengenalinya. Mulai sekarang, kamu adalah kepala cabang baru dari puncak bambu hijau Sekolah Kuali Pil. Jika kakak senior Yundan atau orang lain mempersulitmu, ambillah ini. Setidaknya mereka tidak akan membunuhmu, kata kumu dengan cemas. Saat itu, identitas kepala cabanglah yang menyelamatkan nyawa kumu. Tak seorang pun di Sekolah Pil Kauldron berhak membunuh kepala cabang, bahkan Daois Yundan pun tidak. Jika kepala cabang melakukan kesalahan, dia akan dipenjara seumur hidup. Ini juga yang menjadi alasan mengapa kumu bisa bertahan. Muyu mengambil token itu dan menangkapnya. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, apakah saya perlu berlutut di depan Anda dan dengan sungguh-sungguh menerima posisi kepala cabang. Bersujud beberapa kali, mengulurkan beberapa jari, dan bersumpah setia pada Sekolah Pil Kauldron. Untuk beberapa bentuk formalitas. Enyahlah, aku tidak peduli. Saat ini, Anda masih ingin bercanda. Apakah Anda meminta pemukulan? Tegur kumu. Dia tidak bisa keluar dari pil konfinemen aray sekarang, dan Muyu menolak untuk pergi sendirian. Dia sangat mengkhawatirkan Muyu, tapi bajingan kecil ini tampak acuh-ta'acuh, yang membuatnya sangat marah. Oh iya, ada satu hal lagi. Aku meninggalkan sesuatu. Setelah dimarahi, kumu sepertinya teringat sesuatu. Dia berjalan ke sudut aray pengurungan pil, meraba-raba, dan mengeluarkan roh iblis binatang iblis. Dia melemparkannya ke Muyu. Ini adalah, Muyu memandang roh iblis di tangannya dengan heran. Awalnya aku menyiapkannya untuk si Dengtian, tapi si Dengtian tahu bahwa aku punya rencana cadangan, jadi dia mengirim Suzie untuk membunuhku, kata kumu. Saya mengerti, Muyu mengangguk sambil berpikir. Banyak orang secara bertahap mengepung aray pengurungan pil. Mereka memandang Muyu, yang berjalan keluar dari pil konfinemen aray, dan pada saat yang sama, mata mereka tertuju pada Suzie yang tergeletak di tanah. Semua orang menghirup udara dingin. Tubuh Suzie dimutilasi dengan parah, dan ada lubang besar berdarah di dadanya. Kematiannya sangat tragis. Pengkhianat. Anda berani membunuh sesama murid lainnya. Seorang murid tahap jiwa yang baru lahir berteriak dengan marah ketika dia melihat Suzie. Muyu meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apa? Apakah Anda ingin membalaskan dendamnya? Aura murid tahap keluar tubuh menyapu. Wajahnya menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah. Dia memandang Muyu dengan ngeri dan tidak berani mengatakan apapun. Kamu masih sombong setelah membunuh seseorang. Jatuhkan dia. Seorang murid tahap keluar tubuh berteriak dengan marah. Semakin banyak orang yang bergegas. Banyak penjaga juga mengarahkan tombak mereka ke Muyu. Kau hanya sekumpulan kentang busuk dan telur burung yang bau. Aku bahkan bisa membunuh murid tahap keluar tubuh lapisan surgawi ke-9. Jika kau yakin bahwa kau lebih kuat dari klan iblis, kau bisa datang dan mencoba. Muyu mengangkat alisnya. Bahkan jika sekelompok orang ini bergegas, mereka tetap bukanlah lawannya. Alkemis tahap keluar tubuh tidak layak disebutkan di depannya. Orang-orang yang bergegas ke sana semuanya adalah murid-murid muda tahap jiwa baru lahir dan tahap keluar tubuh, namun tak satu pun dari mereka yang berani memimpin. Banyak orang telah mendengar reputasi buruk Muyu. Dia baru saja melangkah ke tahap keluar tubuh, namun dia telah mengalahkan iblis tahap keluar tubuh lapisan surgawi ke-9. Adapun para kultifator mandiri yang hanya tahu cara meramupil, mereka terkenal karena kekuatan bertarungnya yang lemah. Mungkin bahkan beberapa kultifator tahap keluar tubuh bersama-sama tidak akan cukup untuk mengalahkan Muyu. Untuk sesaat, para murid sekte danding ini benar-benar ketakutan oleh Muyu. Bahkan para penjaga saling memandang dan tidak berani melangkah maju. Saya hanya ingin berbicara dengan master sekte. Muyu melihat sekeliling. Dia tidak percaya bahwa Daois Yunan tidak akan keluar ketika hal sebesar itu terjadi. Berat, aku ingin bicara denganmu dulu. Mati. Si Deng Tian berteriak dengan marah sambil mengambil langkah maju dari jauh. Sosoknya seperti sambaran petir saat dia tiba di depan Muyu dalam sekejap mata. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membanting telapak tangannya ke arah Muyu. Ekspresi Muyu sedikit berubah. Tua ini sebenarnya mencoba membunuh Muyu saat dia tiba. Dia ingin membungkamnya sebelum Daois Yunan tiba. Si Deng Tian awalnya berada di pilhol seperti orang lain. Tapi ketika sinyal suar muncul, dia bergegas keluar lebih cepat dari orang lain. Dia ingin membunuh Muyu sebelum orang lain. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan melakukannya lagi. Karena dia tahu apa itu papan peringkat abadi tertinggi. Jangan mengira aku semudah itu untuk dibunuh. Muyu langsung menelan pil kaisar tulang mandat surga. Pil ini adalah pil peringkat enam. Orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa jika dia meminum pil ini, dia akan aman dan sehat bahkan jika dia dikepung oleh ahli tahap pemutusan roh. Selama dia bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, ketika Daois Yunan dan Leng Bing Swe tiba, si Deng Tian tidak akan berani menyerangnya lagi. Kekuatan spiritual yang kuat langsung memperkuat tulang dan otot Muyu. Seolah-olah dia ditutupi lapisan perisai yang kokoh. Tubuh Muyu tiba-tiba terasa seperti ada energi yang tak ada habisnya. Dia tidak sabar untuk melampiaskannya. Dia tiba-tiba teringat maksud pedang di tangan kanannya. Meskipun Muyu telah melangkah ke tahap keluar tubuh, niat pedang masih bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Tapi sekarang setelah dia mengonsumsi Pilbon Emperor, tulang dan ototnya diperkuat ke tingkat yang mengerikan. Bahkan jika dia menggunakan niat pedang, itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun padanya. Pandangannya terfokus. Pedang klon bayangan di tangannya bercampur dengan niat pedang yang kesepian dan mendominasi. Dia mendorongnya hingga batasnya. Pedang ki yang menakjubkan menyapu dan menyambut telapak tangan si Dengtian. Ledakan. Kekuatan spiritual yang ganas membuat semua orang terbang. Muyu ditampar ke Ravening Hartcliffe oleh telapak tangan si Dengtian. Dia benar-benar tenggelam di tengah Ravening Hartcliffe. Bahkan tebing pemurnian hati yang mengjulang tinggi mulai bergetar, dan lubang berbentuk manusia yang mengejutkan muncul di dalamnya. Budidaya si Dengtian berada pada tahap pemutusan roh, yang satu tingkat lebih tinggi dari Muyu. Telapak tangannya dipenuhi tekat untuk membunuh, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Penggarap tahap pemutusan roh biasa tidak berani menghadapinya, apalagi Muyu yang baru saja melangkah ke tahap keluar tubuh. Sudah berapa lama sejak aku melihat penatuasi bergerak. Itu terlalu menakutkan. Muyu ini terlalu sombong. Dia benar-benar berani menghadapi tetuasi secara langsung. Apakah dia begitu yakin bahwa dia bisa bersaing dengan kultifator tahap pemutusan roh? Aku khawatir Muyu ini benar-benar tamat. Sayang sekali dia begitu tangguh sebelumnya. Pada akhirnya, dia masih mengubur dirinya sendiri. Ya, dia datang ke sekte danding kami untuk membunuh orang, belum lagi si Minghui juga mati di tangannya. Bagaimana penatuasi bisa menunjukkan belas kasihan di telapak tangan ini? Semua orang melihat bahwa Muyu dikirim terbang, dan mereka semua mengejek Muyu karena melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Namun, tidak ada yang memperhatikan ekspresi wajah si Dengtian. Dia mengepalkan tinjunya dengan ngeri. Dia berpikir bahwa Muyu hanyalah seorang kultifator tahap keluar tubuh, dan pedangnya hanyalah pertahanan simbolis. Dia tidak menyangka kalau daya tembus pedang Muyu begitu kuat hingga membuat telapak tangannya terasa sakit. Jika dia tidak berhenti tepat waktu, dia takut pedang itu akan menembus telapak tangannya. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah seorang kultifator tahap pemutusan roh. Bagaimana pedang seorang kultifator out of body stage bisa mengancamnya? Si Dengtian membuang ekspresi terkejutnya. Dia berpikir itu pasti karena dia sedang terburu-buru membunuh seseorang, dan itulah mengapa dia diancam oleh pedang Muyu. Bahkan jika kamu memukulnya sampai mati, dia tidak percaya bahwa Muyu, yang berada di tahap keluar tubuh, dapat menyakitinya. Dia memang seorang alkemis yang lemah, tapi kekuatan bertarungnya yang lemah hanya relatif terhadap orang-orang di level yang sama. Muyu satu tingkat lebih rendah darinya. Huh, Anda membunuh orang-orang sekte Pilkaldron saya, melepaskan Raja Iblis, dan sekarang Anda ingin masuk ke penjara. Anda layak mati. Si Dengtian tiba-tiba merasa sangat senang. Dia yakin Muyu telah hancur berkeping-keping oleh serangan telapak tangan tadi. Berpikir bahwa dia akhirnya bisa membalaskan dendam cucunya, dia akhirnya bisa melepaskan kebencian yang menumpuk di hatinya selama lebih dari setahun. Dia melirik ke arah Suzie, yang terbaring di tanah berlumuran darah, dan mengutuk dalam hatinya, Sampah, itu bagus, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Si Dengtian, Muyu adalah pemimpin cabang baru dari puncak bambu hijau, hentikan. Pada saat ini, wajah pohon mati itu penuh dengan kecemasan, tetapi dia tidak dapat melihat situasi di luar dalam formasi penjara dan, dan dia tidak dapat mengirimkan suaranya, sehingga tidak ada orang lain yang dapat mendengar apa yang dia katakan. Sayang sekali kamu tidak bisa melihat situasi di luar, kalau tidak aku akan membiarkanmu menikmati bagaimana muridmu mati di depanmu. Si Dengtian menatap dengan kejam ke pohon mati di formasi penjara dan. Dia tidak mendengar apa yang dikatakan pohon mati itu, dan meskipun dia mendengarnya, dia tidak mau berhenti. Baginya, hanya kematian Muyu yang bisa menghibur jiwa cucunya di surga. Selamat kepada penatuasi karena telah membalas dendam. Benar, saudara muda si Minghui dapat beristirahat dengan tenang di surga. Banyak murid berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, pujian yang pantas secara alami akan disukai si Dengtian. Saya tidak hanya membalas dendam untuk cucu saya, saya juga melenyapkan pengkhianat seluruh dunia kultifasi. Muyu melepaskan Raja Iblis dan mengancam perdamaian umat manusia. Orang seperti ini akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika diamati sepuluh ribu kali. Kata si Dengtian dengan benar. Meskipun mereka tahu bahwa si Dengtian hanya mencari alasan, semua murid dari Pilkau Drone Sek tetap setuju. Namun, suara sumbang terdengar sekali lagi. Batuk-batuk, si Dengtian, apakah kamu belum makan? Mengapa kamu tidak mempunyai kekuatan? Tidak ada yang menyangka bahwa suaramu yu tiba-tiba datang dari tengah tebing pemurnian hati. Suara itu selembut nyamuk, tapi membuat semua orang tercengang. 297 Bang! Muyu perlahan terbang keluar dari tengah Refining Heart Cliff. Pakaiannya compang kemping dan pakaiannya sudah compang kemping. Dia tampak sangat babak belur dan kelelahan. Namun, yang membuat semua orang tidak percaya, tidak ada satupun luka di tubuh Muyu. Apa? Apakah saya melihat sesuatu? Muyu masih hidup? Ya Tuhan! Bukankah dia seorang kultifator tahap keluar tubuh? Bagaimana dia bisa tetap hidup setelah menerima tamparan dari seorang kultifator tahap pemutusan roh? Apakah dia hantu? Semua murid sekte danding tercengang. Mereka tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Mereka tahu bahwa Muyu sangat tidak normal. Ketika dia baru saja melangkah ke tahap keluar tubuh, dia mengalahkan perlombaan iblis tahap keluar tubuh lapisan ke-9. Tapi bagaimanapun juga, dia masih dalam tahap keluar tubuh, jadi itu masih bisa diterima. Namun, si Deng Tian adalah seorang kultifator tahap pemutusan roh sejati. Bagaimana seorang kultifator tahap keluar tubuh dapat menahan serangan dari seorang kultifator tahap pemutusan roh? Jika ada orang lain yang hadir, mereka akan diledakkan ke dalam ketiadaan oleh si Deng Tian. Apakah orang ini seekor kecoa? Tidak apa-apa jika lapisan kedua tidak bisa menjebaknya sampai mati, tapi bagaimana mungkin seorang kultifator tahap pemutusan roh tidak membunuhnya dengan tamparan? Muyu mengangkat kepalanya dan memandang si Deng Tian dengan provokatif. Matanya penuh ejekan. Jejak ejekan yang tercermin di mata si Deng Tian seperti sambaran petir, cukup mengejutkannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa aman dan sehat? Si Deng Tian menatap Muyu dengan kaget. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana mungkin orang yang sangat dia benci ini bisa menerima pukulan fatal darinya? Sejak kapan dia menjadi begitu kuat? Aku sudah bilang kamu belum makan. Menurutku kamu harus kembali dan makan sebelum kembali. Muyu menggerakkan otot dan tulangnya. Niat pedang di tangannya menjadi semakin bergejolak. Dia akhirnya mengerti mengapa pendekar tanpa nama mengatakan bahwa Muyu tidak mungkin menggunakan maksud pedang dengan budidayanya selama periode jindan. Maksud pedang dari pendekar tanpa nama sebenarnya setara dengan serangan tahap pemutusan roh. Bagaimana Muyu bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan sebenarnya dari maksud pedang ketika dia baru berada di periode jindan? Di masa lalu, setiap kali Muyu menggunakan SWOT Intent, lengannya akan hancur berkeping-keping. Itu karena tubuhnya tidak dapat menahan SWOT Intent yang kuat. Setelah niat pedang dilepaskan sepenuhnya, tidak hanya lengannya, tetapi seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Pendekar tanpa nama sengaja menekan niat pedangnya sehingga bisa mengerahkan sejumlah kekuatan tertentu dalam batas tubuh Muyu. Dan sekarang, karena pil kaisar tulang, tubuh Muyu telah mencapai tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Niat pedang pendekar pedang tanpa nama dilepaskan tanpa syarat, dan niat pedang inilah yang hampir menyebabkan Muyu terluka hingga naik ke surga. Ternyata niat pedang tanpa nama itu sangat menakutkan. Untuk dapat menyegel maksud pedang dari tahap pemutusan roh di tubuh Muyu, ini berarti bahwa budidaya pendekar tanpa nama berada jauh di atas tahap pemutusan roh. Muyu tidak menyangka bahwa pria sombong yang ditemuinya di luar kota Lansi memiliki kultivasi yang begitu mendalam. Saat itu, dia masih melakukan tawar-menawar dengan pihak lain. Dia sangat beruntung karena dia tidak terbunuh. Bon Emperor Pil, kamu benar-benar memiliki hal semacam ini. Tapi jangan berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kamu bersembunyi di dalam cangkang kura-kura. Si Deng Tian sendiri adalah seorang alkemis, jadi dia bisa melihat sekilas apa yang melindungi Muyu. Pil kaisar tulang dapat melindungi Muyu selama seperempat jam, tetapi Dawis Yundan dan yang lainnya sudah dalam perjalanan. Dia tidak sabar menunggu Pil Bon Emperor kehilangan efeknya dalam seperempat jam. Dan si Deng Tian mengetahui kelemahan Pil kaisar tulang. Pil Bon Emperor dapat melindungi seluruh tubuh seseorang, tetapi ada titik lemah pada dan Tian orang tersebut. Itulah kelemahan dari Pil Bon Emperor. Dengan kecepatan dan kultivasi si Deng Tian di tahap pemutusan roh, dia bisa langsung menggunakan titik lemah ini untuk membunuh Muyu. Pergi ke neraka, si Deng Tian meraung secepat kilat. Telapak tangannya sudah menamparkan dan Tian Muyu. Dia tahu bahwa Muyu tidak bisa mengelak karena kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari Muyu. Dia pasti bisa melumpuhkan pembunuh cucunya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan bagus ini. Adik, hentikan. Namun, pada saat ini, Dawis Yundan dan yang lainnya juga telah tiba. Ketika mereka melihat si Deng Tian menyerang Muyu, Dawis Yundan langsung berteriak. Si Deng Tian tidak berhenti. Dia tidak bisa berhenti. Musuhnya ada tepat di depannya. Dia harus membalaskan dendam cucunya dengan tangannya sendiri. Jika dia melewatkan hari ini, dia tidak akan bisa membunuh musuhnya dengan tangannya sendiri karena Istana Ketiga telah merilis Daftar Abadi Tertinggi, daftar yang tidak berani dipatuhi oleh seorang kultifator di dunia. Dia tahu apa itu Daftar Abadi Tertinggi. Daftar Abadi Tertinggi dari Istana Ketiga adalah daftar yang dia tidak berani untuk tidak patuhi. Dan nama Muyu ada di Daftar Abadi Tertinggi. Jejak kekejaman muncul di matanya. Dia mengabaikan kata-kata Dawis Yundan dan terus bergegas menuju Muyu. Selama Muyu tidak diakui dalam daftar Abadi Tertinggi, dia tidak akan dihukum oleh Istana Ketiga jika dia membunuh Muyu. Dawis Yundan terkejut dan marah. Si Deng Tian berani melanggar perintahnya. Orang tua yang menjaga pavilion juga berteriak dengan marah. Dia lebih cepat dari orang lain. Dia ingin menghentikan si Deng Tian sebelum dia membunuh Muyu. Namun, si Deng Tian terlalu dekat dengan Muyu. Bahkan lelaki tua yang menjaga pavilion tidak dapat menghentikannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Muyu tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, dia bergegas menuju si Deng Tian. Dia berubah menjadi enam bayangan. Setiap bayangan memegang pedang bayangan. Pedang bayangan saling terkait dan independen satu sama lain, menampilkan teknik pedang tertinggi dari sembilan panduan pedang langit. Kemudian, enam bayangan itu tiba-tiba bergabung menjadi satu. Hanya pedang bayangan yang tersisa. Di mata semua orang, pedang bayangan tampak begitu sakral, seperti pedang surgawi yang bisa menghukum kejahatan. Pedang ki yang melonjak keluar dari pedang bayangan. Lengan Muyu bergetar, dan aura yang tidak lebih lemah dari aura si Deng Tian tiba-tiba ditambahkan ke pedang bayangan. Pedang itu sangat sederhana. Tidak ada yang mewah. Itu hanya tusukan ringan dan mengenai telapak tangan si Deng Tian. Semua orang mengira Muyu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, mereka melihat ekspresi si Deng Tian tiba-tiba berubah. Pedang ki yang menakutkan dari pedang bayangan langsung membubarkan telapak tangan si Deng Tian. Pedang ki yang sombong langsung menyerang tubuh si Deng Tian. Si Deng Tian terkejut saat mengetahui bahwa pedang ki yang menakutkan itu sebenarnya sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis. Dia sangat memahami kondisi tubuhnya. Dia dengan cepat melarutkan pedang ki. Namun, dampak besarnya masih membuat si Deng Tian terbang. Si Deng Tian seperti karung pasir. Dia terjatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar. Hanya serangkaian tetesan darah yang tersisa di udara. Itu adalah tetesan darah dari kultifator tahap pemutusan roh. Kesunyian. Seluruh penonton terdiam. Mereka memandang si Deng Tian dengan tidak percaya. Semua orang tidak bisa menutup mulut. Jika Muyu tidak mati setelah menerima telapak tangan si Deng Tian, mereka masih bisa menerimanya. Karena si Deng Tian telah mengatakan bahwa itu adalah efek dari pil kaisar tulang. Namun, pada saat ini, si Deng Tian dikirim terbang oleh Muyu. Semua orang tidak percaya untuk sementara waktu. Apakah ini sebuah lelucon? Tahap pemutusan roh, si Deng Tian sebenarnya dikalahkan oleh tahap keluar tubuh, Muyu. Termasuk Daois Yundan dan orang tua yang hendak menyelamatkan Muyu, mereka semua tercengang. Mereka sudah bersiap untuk menghentikan si Deng Tian dan melindungi Muyu. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Muyu sebenarnya lebih cepat dari mereka. Dia menggunakan teknik pedang yang menakutkan untuk langsung mengalahkan si Deng Tian. Banyak orang mencubit dirinya sendiri dan merasakan sakit. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ini bukanlah mimpi, melainkan hal mengerikan yang benar-benar terjadi. Muyu, yang berada di tahap keluar tubuh, mengalahkan si Deng Tian, yang berada di tahap Vensen. Ini, apakah bocah ini nyata? Orang tua itu menelan seteguk air liur. Dia adalah Daois Yundan juga terkejut. Seorang kultifator tahap out of body mengalahkan seorang kultifator tahap spirit suffering. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang akan mengira ini mustahil. Karena jarak antara tahap out of body dan tahap spirit suffering terlalu besar. Itu adalah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Namun, bocah nakal yang dibawa kembali oleh Deadwood ini sebenarnya membuat banyak kemustahilan menjadi mungkin. Selama periode Jindan, dia membunuh seorang penggarap tahap jiwa baru lahir, menaklukkan tanaman anggur naga 10 ribu tahun, menggabungkan pil tidak lengkap yang tidak dapat dilawan oleh semua alkemis, melepaskan Raja Iblis dan terjebak di lapisan surgawi kedua. Kemudian, dia secara misterius menyelinap keluar dari lapisan surgawi kedua. Kemudian, dia mengalahkan seorang kultifator tahap pemutusan roh di tahap keluar tubuh lapisan surgawi pertama. Muyu sepertinya selalu menciptakan keajaiban bagi manusia, menumbangkan pemahaman orang tentang kultifasi. Dia benar-benar monster. Lelaki tua itu menarik-narik janggutnya sendiri. Efek pil kaisar tulang di tubuh Muyu berangsur-angsur hilang. Dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Bagaimanapun, teknik pedang ini mengandalkan kekuatan eksternal. Meskipun si Deng Tian dikirim terbang sendiri, dia tidak mengalami kerusakan berarti. Pedang yang ada di lengannya juga telah habis dalam serangan tadi. Ini berarti dia tidak bisa lagi menggunakan niat pedang dari pendekar pedang tanpa nama itu untuk menyelamatkan nyawanya. Muyu mengalihkan pandangannya ke Dawis Yundan dan yang lainnya. Sekarang dia tidak lagi memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya. Jika orang-orang ini ingin memaksanya untuk tetap tinggal, dia tidak punya cara untuk melakukannya. Namun, dia tidak pergi karena dia yakin Dawis Yundan bukanlah orang yang tidak masuk akal. Si Deng Tian berdiri dari tanah dengan wajah tertutup debu. Pedang Muyu hanya melukainya sedikit. Dia hanya perlu mengatur nafas sejenak sebelum pulih. Namun, dia, seorang kultifator tahap pemutusan roh, sebenarnya dilukai oleh Muyu, yang berada dalam tahap keluar tubuh. Jika ini menyebar, dia takut kehilangan muka, apalagi di depan semua orang. Banyak murid dan tetua dari Sekte Danding juga menyaksikannya. Wajah si Deng Tian berganti-ganti antara merah dan putih. Ia gagal membunuh musuhnya dan ditampar wajahnya. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Dia menatap marah pada sosok di udara yang dia benci, tapi dia tidak bisa bergerak lagi karena dia tidak punya kesempatan lagi. Orang tua itu, Dawis Yun Dan, dan yang lainnya tidak membiarkan dia bergerak. Semua orang menatap kosong pada sosok compang camping namun tenang di udara. Mereka masih belum pulih dari keterkejutannya. Salam kepada pemimpin Sekte Paman Beladiri dan para senior. Tetua si ingin memberiku beberapa petunjuk tentang kultifasiku. Aku tidak punya pilihan selain memberikan segalanya. Aku telah mempermalukan diriku sendiri. Muyu dengan tenang menangkupkan tangannya dan berkata, menunjukkan kesopanan yang luar biasa. Petunjuk, dibodohi. Baru pada saat itulah lelaki tua itu, Dawis Yun Dan, dan yang lainnya kembali sadar. Semua orang menelan seteguk air liur dan memandang Muyu seolah-olah mereka sedang melihat monster. Petunjuk adikmu. Seorang kultifator tahap pemutusan roh memberikan petunjuk kepada seorang kultifator tahap keluar tubuh dan dia dikirim terbang. Siapa orang yang membodohi dirinya sendiri? 298. Matahari masih menyinari Ravening Heartcliffe, menutupinya dengan lapisan cahaya kemasan, membuatnya terlihat begitu anggun dan tenteram. Pada saat ini, sudah banyak murid Sekte Danding yang berkumpul di tebing hati pemurnian. Orang-orang ini adalah alkemis yang dihormati di dunia budidaya. Namun, pada saat ini, ekspresi semua orang seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Mereka semua melihat seorang pemuda berpakaian seperti pengemis. Ketika Muyu berkata bahwa dia akan memberi mereka petunjuk dan mengejek mereka, ekspresi semua orang sangat aneh. Setelah beberapa saat, Daois Yundan pulih dari keterkejutannya. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, jadi dia terbatuk dan berkata dengan sikap yang bermartabat, Muyu, mengapa kamu membuat arai pemenjaraan pil begitu busuk? Pandangan Daois Yundan tertuju pada Kumu, yang berada di arai pemenjaraan pil ke-9. Lalu, dia melihat mayat berdarah di samping Kumu. Kelopak matanya bergerak-gerak saat dia bertanya, kamu bahkan membunuh anggota sektemu sendiri. Master Sekte, Suzie ingin membunuh tuanku. Hari ini, aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Membunuh kepala cabang adalah pelanggaran berat, bukan? Kata Muyu dengan tenang. Omong kosong, mengapa Suzie membunuh Kumu? Si Deng Tian meraung dengan marah. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku mengapa Suzie muncul di sini? Saya percaya bahwa arai pemenjaraan pil bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh murid biasa, bukan? Kata Muyu. Lalu kenapa kamu muncul di sini? Si Deng Tian bertanya dengan dingin. Muyu tiba-tiba mengeluarkan roh iblis bulat. Roh iblis ini diambil dari mirror bis. Itu bisa merekam segala sesuatu yang terjadi di sekitar roh iblis. Saat itu, Kumu telah menempatkan satu di lembahnya. Kumu menggunakannya untuk mengetahui bahwa Muyu telah berurusan dengan pohon iblis surgawi. Gumu ahli dalam menggunakan arai. Dia menggunakan susunan untuk memperbesar kemampuan roh iblis binatang bayangan cermin, sehingga roh iblis binatang bayangan cermin menampilkan semua yang terjadi pada hari itu. Muyu menyuntikkan energi spiritual ke dalam roh iblis. Tiba-tiba, sebuah pemandangan dengan cepat muncul di udara. Semua orang dengan jelas melihat bagaimana Suzie menyiksa Kumu dan bahkan ingin membunuhnya. Pada akhirnya, Muyu tiba tepat waktu untuk membunuh Suzie. Buktinya meyakinkan, Suzie benar-benar pantas mati. Kelopak mata Daois Yun dan sedikit bergerak. Dia melirik mayat Suzie dan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa si Dengtian pasti mengirim muridnya untuk membunuh Kumu ketika semua orang tidak ada. Dia juga sedikit marah di dalam hatinya. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Si Dengtian sebenarnya masih menolak melepaskan Kumu. Namun, roh iblis hanya menunjukkan tindakan Suzie. Itu tidak ada hubungannya dengan si Dengtian. Bahkan jika si Dengtian ingin membunuh Muyu sekarang, si Dengtian masih bisa menggunakan alasan bahwa itu untuk menghilangkan momok bagi rakyat, dan itu bisa dibenarkan. Tidak mungkin si Dengtian dihukum atas kejahatannya. Suzie pantas mati. Saudara bela diri muda si, kamu harus merenungkan mengapa muridmu membunuh seseorang. Nada bicara Daois Yun dan dipenuhi amarah. Melapor kepada kakak senior kepala sekte, Suzie dan si Minghui memiliki hubungan yang sangat dalam. Dia selalu ingin membalas dendam untuk si Minghui. Ini adalah kesalahan saya karena tidak mengajarinya dengan baik dan tidak menyadari kelainannya. Saya berharap kepala sekte senior kakak bisa memaafkanku. Si Dengtian langsung menyingkirkan semua kesalahan itu. Muyu hanya ingin menunjuk hidung si Dengtian dan memarahinya karena tidak tahu malu. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Si Dengtian adalah seekor rubah tua. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan dia menggunakan sesuatu untuk melawannya? Pemahaman saudara bela diri muda kumu tentang teknik susunan mungkin bahkan lebih baik daripada para master arai dari fraksi arai itu. Daois Yundan kemudian menganggupkan kepalanya dengan kagum. Roh iblis ini hanya memiliki efek yang luar biasa karena diukir dengan sebuah susunan. Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang memahami teknik susunan. Di dunia budidaya, ada sekte yang berspesialisasi dalam teknik susunan yang disebut fraksi arai. Teknik susunan mereka misterius dan mendalam. Namun, teknik susunan kumu tidak pernah lebih buruk dari teknik mereka. Ini adalah rencana cadangan yang kumu tinggalkan untuk mencegah dirinya mati tanpa mengetahui alasannya. Bolehkah aku berani mengajukan pertanyaan kepada kepala sekte? Apa kesalahan tuanku? Mengapa dia terjebak di sini? Muyu bertanya dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Daois Yundan mendengus dalam hatinya. Bocah ini masih menanyakan hal yang sudah jelas. Dia berkata, hubunganmu dengan ras iblis membuat semua orang di dunia kultivasi sangat marah. Pada awalnya, ketika kamu terjebak di lapisan langit kedua, yang lain mengalihkan kemarahan mereka kepada tuanmu. Karena tekanan dari dunia luar, saya tidak punya pilihan selain memenjarakan tuanmu untuk sementara. Saya tidak hanya melindunginya, tetapi saya juga memberikan penjelasan kepada dunia luar. Jadi sekarang setelah aku kembali, bukankah kamu harus melepaskan tuanku? Muyu bertanya. Lepaskan tuanmu dan tangkap kamu. Sudut mulut Daois Yundan bergerak-gerak. Bocah ini sangat berterus terang. Dia diam-diam berlari kembali ke sekte danding dan bahkan membunuh orang. Sekarang, dia sebenarnya meminta untuk dibebaskan. Untuk apa dia mengambil sekte danding? Muyu mengerutkan bibirnya dan berkata, Tidak perlu menangkapku. Saya ingat sekte danding memiliki aturan. Jika kepala sekte baru muncul di cabang, kepala sekte baru dapat mengampuni pendosa di cabang tersebut. Saya ingin tahu apakah token saya akan berfungsi. Token kepala sekte Cian muncul di tangan Muyu. Token tersebut melambangkan identitas lima pemimpin sekte danding. Bagaimana itu bisa ada di tangan Muyu? Dia sebenarnya adalah kepala sekte. Ini keterlaluan. Bagaimana dia bisa menjadi kepala sekte? Kami tidak setuju. Banyak murid sekte danding yang sangat marah hingga mereka menghentakkan kaki. Saat token Cian muncul, banyak orang yang keberatan. Bahkan Daois Yundan menunjukkan ekspresi terkejut. Pohon mati memberimu posisi kepala sekte. Daois Yundan bertanya dengan marah. Apakah kamu tahu bahwa untuk menjadi kepala sekte, kamu memerlukan persetujuan semua orang? Muyu mengangguk, berkedip, dan berkata, Tentu saja aku tahu ini. Kepala sekte baru memerlukan persetujuan semua murid di cabang. Lagi pula, hanya ada dua orang di cabang kami. Tidak masalah siapa yang menjadi kepala sekte. Orang tua keluarga ku setuju, begitu juga aku. Bukankah ini berarti semua orang setuju? Kamu, Daois Yundan hampir mengeluarkan seteguk darah. Sekte danding dibagi menjadi lima cabang. Setiap cabang independen, tetapi mereka semua mematuhi perintah dari cabang utama. Namun karena kelima cabang tersebut independen, maka cabang lainnya tidak dapat mengikuti pemilihan kepala sekte. Selama seorang alkemis mendapat persetujuan dari semua murid di cabang, dia secara alami bisa menjadi kepala sekte yang baru. Siapa sangka puncak bambu hijau pohon mati sudah menjadi pewaris tunggal cabang tersebut? Hanya ada dua orang di cabang itu. Apakah ada kebutuhan untuk mengadakan pemungutan suara? Yang lain juga tercengang, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi jelek. Mereka ingin membantah kata-kata Muyu, tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan untuk melakukannya. Awalnya, setidaknya ada seribu orang di setiap cabang, jadi pemilihan kepala sekte perlu disetujui oleh para tetua dan murid cabang. Sayangnya, hanya ada sedikit orang di puncak bambu hijau sehingga orang-orang bisa menjadi kepala sekte. Aku tidak menyangka kamu akan melakukan trik ini. Orang tua yang menjaga pavilion berkata sambil tersenyum. Pohon mati, apakah kamu gila? Apakah Anda benar-benar memberinya Pulse Master? Daois Cloud Pill mengulurkan tangannya dan menarik Deadwood keluar dari formasi pemenjaraan Pill. Daois Yundan mengendalikan Pill Prison Array, jadi kali ini tidak menghentikan Dead 3. Dead 3 berkata dengan tenang, Ngomong-ngomong, aku sudah muak menjadi kepala sekte. Semua orang di cabang kami setuju untuk membiarkan Mu Yu bermain denganku. Apakah itu melanggar aturan? Bermain dengannya? Bagaimana masalah kepala sekte menjadi lelucon? Banyak murid dari sekte danding hampir mengumpat dengan keras. Jika bukan karena Daois Yundan dan semua tetua lainnya yang hadir, mereka akan mengutupnya dengan segala macam kata-kata yang tidak menyenangkan. Daois Yundan merasa cemas. Dia berteriak, Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bagaimana masalah kepala sekte bisa menjadi lelucon? Aku hanya punya satu murid. Katakan padaku, siapa yang akan menjadi kepala sekte setelah aku mati? Pohon mati tidak menahan diri di depan Daois Yundan. Daois Yundan tidak bisa berkata-kata. Dia diam-diam mengutup dan berpikir bahwa lain kali, dia harus mengubah aturan pemilihan lima kepala sekte danding. Namun, mengubah aturan memerlukan persetujuan semua tetua di sekte tersebut. Saat ini, masih banyak tetua yang tidak tergabung dalam sekte danding. Terlebih lagi, mengubah peraturan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Mu Yu, sebagai kepala cabang, adalah satu-satunya hal logis yang harus dilakukan saat ini. Jadi, bisakah kamu melepaskan tuanku sekarang? Mu Yu bertanya. Pembuluh darah Daois Yundan menonjol. Guru dan murid ini benar-benar bersenang-senang. Namun, dia tidak bisa menolak. Salah satu hak istimewa kepala sekte yang baru adalah memaafkan mereka yang telah melakukan kesalahan besar dalam waktu satu tahun setelah menggantikan posisi tersebut. Dia tidak bisa menolak permintaan Mu Yu untuk melepaskan pohon mati. Daois Yundan mendengus marah dan melambaikan tangannya. Pola susunan emas muncul dari tubuh pohon mati dan bergabung kembali ke dalam arai penjara pil. Mata pohon mati berbinar. Dia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Mu Yu berlari sambil tersenyum, melingkarkan lengannya di leher pohon mati, dan berkata, Di masa depan, saya akan menjadi kepala sekte puncak bambu hijau. Saya akan bertanggung jawab atas semua masalah besar dan kecil di sekte tersebut. Termasuk masyarakat. Apakah kalian juga harus mendengarkan perintah saya dan tidak bisa menolak? Jika aku menyuruhmu pergi ke timur, kamu tidak bisa pergi ke barat, kan? Enyah. Pohon mati telah memulihkan kekuatannya pada saat ini, dan dia menamparkan bagian belakang kepala Mu Yu tanpa ragu-ragu. Mu Yu mengusap bagian belakang kepalanya dan menghela nafas, dan berkata, Mengapa kepala sekte yang baru tidak memiliki martabat? Orang tua itu bahkan tidak mendengarkan kepala sekte yang baru. Sekte kepala, apakah Anda ingin membuat keputusan untuk saya? Buatlah keputusan untuk adikmu. Daoish Yun Dan hampir mengumpat dengan keras. Semua murid sekte dan ding memandang guru dan murid aneh ini, dan hati mereka akan meledak karena amarah. Siapa yang mengira bahwa Mu Yu tiba-tiba menjadi kepala cabang yang baru? Dia bahkan menghapus semua yang telah terjadi. Bukankah ini terlalu berlebihan? Faktanya, Pohon mati tidak menyangka Mu Yu, kepala sekte yang baru, akan dikenali oleh Daoish Yun Dan. Meskipun aturan adalah aturan, identitas Mu Yu saat ini sangat sensitif. Daoish Yun Dan dapat memilih untuk mengeluarkan Mu Yu dari sekte dan ding dan tidak mengakui Mu Yu sebagai murid sekte dan ding. Dengan cara ini, Mu Yu tidak bisa menjadi kepala sekte yang baru. Untuk beberapa alasan, Daoish Yun Dan tidak melakukan ini. Sebaliknya, dia menganggap Mu Yu sebagai anggota sekte dan ding. Daoish Yun Dan tentu saja punya alasannya sendiri. Seperti yang dikatakan Pohon mati, semua orang di dunia budidaya mencela Mu Yu. Jika Mu Yu masih berada di surga kedua saat ini, dia pasti tidak akan mengenali Mu Yu sebagai murid sekte dan ding. Namun, Mu Yu membantu klan manusia mengalahkan klan iblis di desa delapan rumput. Ini cukup untuk membuat banyak orang semakin menghormatinya. Daoish Yun Dan tidak ingin melepaskan bintang baru yang begitu mempesona. Saat itu, Raja Iblis Keraputi lolos dari tangan semua tetua sekte dan ding. Ini bisa dikatakan merupakan pukulan besar bagi reputasi sekte dan ding. Dunia budidaya dunia luar mulai meragukan kekuatan sebenarnya dari sekte dan ding. Pada saat ini, sekte dan ding sangat membutuhkan seseorang untuk memulihkan reputasinya. Mu Yu mengalahkan klan iblis dan memenangkan kejayaan bagi klan manusia. Kebetulan seluruh dunia budidaya mengingat Mu Yu dari sekte dan ding sekali lagi. Di antara sekte terkenal di benua surga ketiga, kecuali Tian Ran, tidak ada yang mengalahkan klan iblis. Namun, Mu Yu mengalahkan empat anggota klan iblis sendirian dan menjadi terkenal. Ketika orang menyebut Mu Yu, mereka akan tahu bahwa orang yang memenangkan kejayaan klan manusia adalah murid dari sekte dan ding. Ini membuktikan bahwa kekuatan murid-murid muda dari sekte dan ding tidak bisa dianggap remeh. Sampai batas tertentu, Mu Yu sedikit banyak memulihkan reputasi sekte dan ding. Hal yang paling mengerikan adalah Dawis Yun dan telah melihat Mu Yu mengalahkan tahap jiwa terpisah si deng Tian dengan budidaya tahap keluar tubuh. Hal ini tidak bisa dirahasiakan. Itu pasti akan menyebar dan menimbulkan sensasi di dunia budidaya. Pada saat ini, jika mereka menarik garis yang jelas dengan Mu Yu dan tidak mengakui identitas Mu Yu sebagai murid sekte dan ding, reputasi sekte dan ding akan semakin rusak. Namun, Mu Yu bisa menyatu dengan pil tidak lengkap dan juga bisa membantu alkemis tingkat tinggi mengeluarkan ampas kayu dari tubuh mereka. Bukankah bodoh jika mengusir bakat seperti itu dari sekte dan ding? Di permukaan, Dawis Yun dan berpura-pura depresi dan tidak puas. Faktanya, dia tidak berencana untuk terus mempersulit Mu Yu. Itu bisa dianggap sebagai penjualan bantuan kepada Mu Yu. Pada saat ini, banyak alkemis tingkat tinggi dari sekte dan ding merasa terganggu oleh sisa kayu di tubuh mereka dan tidak dapat meningkatkan budidaya mereka. Jika Mu Yu bisa menyingkirkan ampas kayu, dia akan menjadi harapan masa depan seluruh sekte dan ding. Namun, Dawis Cloud Kore lebih memperhatikan satu hal. Itu adalah peringkat abadi tertinggi yang dirilis oleh Istana Langit Ketiga. Dan nama Mu Yu ada di peringkat abadi tertinggi. 299 Istana Tiga Kali Lipat ada untuk memimpin para penggarap diri dari tiga benua melawan Yu Mon. Kepemimpinan tidak sesederhana slogan. Pertarungan antara umat manusia dan Yu Mon sangatlah brutal. Cara untuk mengalahkan Yu Mon bukan hanya melalui jumlah, tetapi melalui kecakapan bertarung. Setiap kali Istana Tiga Kali Lipat berperang dengan Yu Mon, Istana Tiga Kali Lipat akan mengeluarkan peringkat abadi tertinggi untuk memilih sembilan kultifator mandiri yang dapat memimpin umat manusia. Ada 99 kandidat di peringkat abadi tertinggi, dan mereka disebut Dewa Tertinggi. Semua orang di peringkat abadi tertinggi adalah kultifator umat manusia yang paling menonjol. Siapapun yang berusia di bawah 40 tahun dapat mengikuti peringkat tersebut. Mereka dipilih oleh Istana Tiga Kali Lipat dan masuk peringkat. Semua orang di peringkat akan bersaing satu sama lain untuk masuk sembilan besar. Pada waktu tertentu, Istana Tiga Kali Lipat akan mengizinkan sembilan Dewa Tertinggi untuk memasuki Istana Tiga Kali Lipat yang misterius, di mana mereka akan diajari teknik budidaya yang sangat mendalam. Mereka akan dipersiapkan untuk menjadi satu dari sejuta pemimpin umat manusia yang melawan Yumon. Sembilan puluh Dewa Tertinggi yang tersisa juga akan membantu sembilan Dewa Tertinggi, menjadi jenderal luar biasa di bawah kepemimpinan umat manusia untuk melawan Yumon. Sembilan Dewa Tertinggi ini memiliki status yang sangat tinggi di tiga benua. Bahkan para pemimpin sekte dari sekte besar harus membungku kepada mereka ketika mereka melihatnya. Ini karena budidaya mereka akan maju pesat dengan bantuan Istana Tiga Kali Lipat. Para pemimpin sekte lainnya hanya bisa mengagumi mereka. Dapat dikatakan bahwa sembilan Dewa Tertinggi ini mewakili otoritas dan status tertinggi di dunia para penggarap diri. Kata-kata dan tindakan mereka mewakili Istana Tiga Kali Lipat, dan perintah mereka adalah perintah Istana Tiga Kali Lipat. Mereka memiliki hak untuk membunuh setiap kultifator yang tidak menaati mereka, termasuk para pemimpin sekte dari sekte besar. Sembilan puluh sembilan Dewa Tertinggi harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan peringkat. Selama Istana Tiga Kali Lipat tidak merilis tenggat waktu, peringkat pada daftar peringkat akan selalu berfluktuasi. Begitu seseorang mengalahkan Dewa Tertinggi, peringkat orang tersebut akan berhasil diambil alih. Setelah peringkat abadi tertinggi dirilis secara resmi, akan ada orang yang sekarat didaftar peringkat setiap hari. Namun, akan ada juga orang yang mengambil tempatnya. Tidak satu pun dari sembilan puluh sembilan Dewa Tertinggi yang akan tertinggal. Ini adalah kompetisi yang sangat kejam. Jika Anda tidak dapat bertahan dari aturan kejam ini, maka Anda tidak pantas menjadi Dewa Abadi. Belum lagi memimpin perlombaan. Namun, sembilan puluh sembilan Dewa Ekstrim ini secara alami akan dilindungi secara diam-diam oleh Istana Tiga Kali Lipat. Menurut aturan Istana Tiga Kali Lipat, hanya kultifator mandiri yang berusia di bawah empat puluh tahun yang dapat membunuh seorang Dewa Ekstrim. Jika seorang kultifator berusia di atas empat puluh tahun membunuh seorang Dewa Ekstrim, dia pasti akan dihukum oleh Istana Tiga Kali Lipat. Istana Tiga Kali Lipat adalah kekuatan misterius dan tak terduga. Tidak ada yang tahu wajah aslinya, tapi diahli dalam kata-katanya. Itu seperti hantu yang ada di mana-mana, mengamati setiap Dewa Ekstrim. Mereka yang telah melewati batas dan mencoba menantang otoritas Istana Tiga Kali Lipat tidak diragukan lagi dibunuh oleh Istana Tiga Kali Lipat. Alasan mengapa si Dengtian ingin membunuh Muyu pada awalnya adalah karena Muyu tidak secara resmi diakui oleh papan peringkat abadi tertinggi. Meskipun nama Muyu telah muncul di papan peringkat, dia tidak memiliki identifikasi apapun sehingga dia bukan Dewa Tertinggi yang sebenarnya. Setelah Muyu mendapatkan identifikasi dari papan peringkat abadi tertinggi, si Dengtian tidak akan bisa membunuhnya secara pribadi bahkan jika dia memiliki dendam yang mendalam terhadapnya. Daois Cloud Kore menerima berita tentang papan peringkat abadi tertinggi dari Istana Tiga Kali Lipat. Ada tujuh orang dari Sekte Danding yang terpilih. Mereka adalah murid Daois Cloud Kore, Lian Tianyu dan Bie Weng Suan, Si Hai dari faksi si Dengtian, Si Aohua dan Kailai dari faksi Yao Huji, Daoyu Yue dari faksi Leng Bingswe, dan yang terakhir adalah Muyu. Jika ada yang bisa menjadi salah satu dari sembilan Dewa Tertinggi, itu akan menjadi masalah kemuliaan bagi leluhur mereka. Mereka akan mampu memimpin seluruh umat manusia. Ini bukan hanya kemuliaan pribadi mereka, ini adalah kemuliaan Sekte mereka. Jika Daois Cloud Kore tidak mengakui Muyu sebagai anggota Sekte Danding, maka Sekte Danding akan kehilangan kesempatan untuk menjadi terkenal. Terlebih lagi, jika Muyu menjadi salah satu dari sembilan Dewa Tertinggi di masa depan dan tidak puas dengan Sekte Danding, akan sangat mudah baginya untuk membalas dendam pada Sekte Danding. Daois Cloud Kore menatap Muyu. Prestasi anak ini memang sudah tidak ada habisnya. Jika dia diberi waktu untuk tumbuh, dia mungkin benar-benar menjadi salah satu dari sembilan Dewa Tertinggi. Dia berkata, Muyu, tahukah kamu bahwa kamu sudah berada di papan peringkat abadi tertinggi? Daois Cloud Kore belum memberitahu semua murid Sekte Danding, jadi ketika mereka mendengar beritanya, mereka tidak bisa tetap tenang. Apa? Dia ada di papan peringkat abadi tertinggi? Aku seharusnya tahu dengan bakatnya. Murid-murid dari Sekte Danding ini tahu betul apa yang dimaksud dengan papan peringkat abadi tertinggi. Faktanya, semua orang di benua tiga kali lipat tahu bahwa mereka yang berada di papan peringkat mewakili generasi paling kuat dalam umat manusia. Banyak kultifator mandiri dan bahkan murid dari Sekte Danding akan melakukan apa saja untuk bisa menduduki papan peringkat. Sayangnya, Muyu tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dia belum pernah mendengar tentang papan peringkat abadi tertinggi. Apakah papan peringkat abadi tertinggi adalah sesuatu yang sangat kuat? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Hao Shen telah memberitahunya banyak pengetahuan umum tentang dunia kultifasi, tetapi ada banyak hal yang belum dia sebutkan. Daois Cloud Kore sedikit terkejut. Kamu tidak tahu apa itu papan peringkat abadi tertinggi? Haruskah aku tahu? Muyu bertanya. Semua orang telah dikalahkan oleh Muyu. Mereka yang bisa masuk ke papan peringkat abadi tertinggi semuanya jenius dengan bakat luar biasa. Persaingan antara mereka yang berada di papan peringkat adalah kekuatan sebenarnya dari generasi muda di benua tiga kali lipat. Banyak orang bahkan tidak berhak berada di papan peringkat. Namun, Muyu, yang berada di papan peringkat, bahkan tidak tahu tentang keberadaan papan peringkat abadi tertinggi. Di sampingnya, Kumu mengerutkan kening dan berkata, Saudara bela diri senior, apakah ini benar? Muyu benar-benar berada di papan peringkat abadi tertinggi. Muyu tidak tahu tentang papan peringkat abadi tertinggi, tapi bagaimana mungkin Kumu tidak mengetahuinya. Munculnya papan peringkat abadi tertinggi adalah hal yang sangat penting. Jika Daoisklaut Kore tidak melanjutkan masalah Muyu karena ini, itu masuk akal. Semakin banyak dewa tertinggi yang dimiliki suatu sekte, semakin kuat kekuatan keseluruhan murid muda sekte tersebut. Jika Daoisklaut Kore tidak mengakui bahwa Muyu adalah murid dari Pilkauldron Sek, maka Pilkauldron Sek akan kehilangan satu Supreme Immortal. Dengan bakat dan potensi luar biasa Muyu, kemungkinan besar dia akan menjadi salah satu dari sembilan dewa tertinggi. Bagaimana Daoisklaut Kore bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Apakah menurutmu aku akan bercanda tentang papan peringkat abadi tertinggi? Daoisklaut Kore menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat yang sama, dia melirik Muyu beberapa kali lagi. Hari ini, Muyu telah mengalahkan si Dengtian, yang berada di tahap pemutusan roh dengan basis budidaya tahap keluar tubuh. Ini cukup membuktikan kekuatannya. Jika jenius seperti itu diusir dari Pilkauldron Sek, maka itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte tersebut. Tuan tua, apakah papan peringkat abadi tertinggi itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku dulu? Muyu merasa seperti orang udik. Semua orang tahu, tapi dia tidak tahu. Semua orang iri padanya karena menjadi dewa tertinggi, tapi dia tidak mengerti dari mana rasa iri ini berasal. Aku akan menjelaskannya kepadamu nanti. Kamu adalah pemimpin cabang dari puncak bambu hijau sekarang. Tidak bisakah kamu berhenti berpura-pura? Jangan mempermalukan nama seorang pemimpin cabang dan membodohi diri sendiri, kata aku mu dengan ketus. Banyak murid dari Pilkauldron Sekte diam-diam menertawakan Muyu, seorang udik yang belum pernah melihat dunia. Bagaimana mungkin seseorang tidak mengetahui tentang papan peringkat abadi tertinggi? Lelucon yang luar biasa. Beberapa murid bahkan memperlihatkan senyuman mengejek. Lagi pula, di dalam hati mereka, mereka sama sekali tidak mengenali Muyu sebagai kepala cabang. Sejak awal, tidak ada yang istimewa menjadi kepala cabang. Itu hanya dua jenderal tanpa tentara. Apa gunanya menjadi kepala cabang? Muyu mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak merasa malu sama sekali. Lagi pula, apa yang perlu ditertawakan? Apa yang perlu ditertawakan? Apa karena aku bodoh? Tapi saya masih seorang kepala cabang. Apakah Anda menertawakan saya karena tidak mendengar tentang papan peringkat abadi tertinggi? Namun jika Anda belum pernah mendengar tentang papan peringkat abadi tertinggi, mengapa Anda tidak ikut serta jika Anda pernah mendengarnya? Sial, ini adalah ejekan yang terang-terangan. Semua murid dari Pilkauldron Sekte tidak sabar untuk melompat dan bertarung dengan Muyu. Kata-kata Muyu telah memberikan pukulan telak pada hati mereka. Namun, mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena Muyu mengatakan yang sebenarnya. Mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Muyu. Muyu suka melihat beberapa orang mengertakkan gigi karena kebencian tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya. Daoisyundan menggelengkan kepalanya sedikit. Kata-kata Muyu secara terbuka dan diam-diam telah membenci banyak murid berbakat dari Pilkauldron Sekte. Sebagai master sekte, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Muyu memang punya hak untuk menjadi sombong. Kumu melirik Muyu dan menahan tawanya. Dia tahu bahwa kata-kata Muyu telah membuat marah banyak murid sekte Pilkauldron. Dia mengabaikan Muyu dan berbalik bertanya kepada Daoisyundan, di mana identitas Muyu. Berapa peringkatnya dalam daftar abadi tertinggi? Daoisyundan melambaikan tangannya dan pola susunan yang rumit dan misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Pola susunannya hanya seukuran ibu jari, namun dipenuhi aura sakral dan agung, seolah-olah itu adalah benda suci yang tidak bisa dinajiskan. Begitu pola susunan muncul, ia dengan cepat bergegas menuju tangan kanan Muyu dan dengan kuat menutupi punggung tangan Muyu. Hai, apa ini? Muyu berteriak dan ingin merobek pola susunannya, tetapi pola susunannya seperti plester kulit anjing yang terukir di kulitnya. Kemudian, sebuah angka perlahan muncul. 82. Kemudian, suara aneh dan jauh datang dari suatu tempat dan bergema di sekitar Muyu. Muyu, murid dari Jian Ying Chen Feng dan Kumu Changqing, dewa abadi ke-82. Orang tua itu menganggup dan berkata dengan semangat, yang abadi tertinggi ke-82. Memang tidak terlalu tinggi, tapi sudah sangat bagus. Di masa depan, kita harus. Namun, di tengah kata-katanya, matanya tiba-tiba membelalak. Tunggu, siapa, murid siapa kamu? Jian Ying Chen Feng, dewa sejati dari benua ketiga, Jian Ying Chen Feng. Apa, murid Jian Ying Chen Feng? Apakah istana ketiga melakukan kesalahan? Dewa sejati dari benua ketiga adalah tuannya. Jian Ying Chen Feng, ini, ini tidak mungkin benar, kan? Semua orang kaget saat mendengar kata-kata ini. Tidak ada yang mengira bahwa Muyu yang mengerikan ini adalah murid Jian Ying Chen Feng. Tidak ada seorang pun di tiga benua yang tidak mengetahui nama Jian Ying Chen Feng. Dia mewakili basis budidaya tertinggi umat manusia. Jian Ying Chen Feng juga lah yang telah memusnahkan lima raja roh Yu Meng dan menyelamatkan seluruh umat manusia. Yang paling penting, Jian Ying Chen Feng bukanlah salah satu dari sembilan dewa tertinggi yang dipilih oleh istana ketiga. Asal-usulnya selalu menjadi misteri. Setelah mengalahkan klan iblis Yu Meng, Jian Ying Chen Feng menghilang tanpa jejak. Hanya sembilan pedang surgawi dan teknik pedang tertinggi yang tersisa untuk dibicarakan oleh orang-orang di dunia. Namun, Jian Ying Chen Feng sebenarnya memiliki seorang murid. Terlebih lagi, Muyu inilah yang telah menyebabkan begitu banyak kekacauan di Sekte Danding. Dengan cara ini, bencana yang disebabkan oleh Muyu di dunia kultivasi dapat dihapuskan. Latar belakangnya sangat kuat. Ketika Daois Yun Dan dan semua tetua dari Sekte Danding mendengar Jian Ying Chen Feng, wajah mereka membeku. Mereka hanya tahu bahwa Muyu adalah murid Detut, tetapi mereka tidak menyangka dia memiliki identitas yang dapat mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Jika mereka terkejut ketika Muyu, yang berada di tahap keluar tubuh, mengalahkan tahap Vensen, maka kata-kata, bayangan pedang dan angin debu, seperti seratus pil peledak tingkat tujuh yang meledak di telinga mereka secara bersamaan. Waktu, membuat mereka pusing. Tiga ratus. Kamu, Tuanmu adalah Jian Ying Chen Feng. Setelah sekian lama, Daois Yun Dan menelan ludahnya dan bertanya dengan tidak percaya. Jika seseorang memberitahunya bahwa Tuan Muyu adalah Jian Ying Chen Feng, dia tidak akan pernah mempercayainya. Jian Ying Chen Feng telah menghilang seratus tahun yang lalu setelah mengalahkan klan iblis Yu Meng. Bahkan banyak orang yang percaya bahwa dia telah meninggal dunia. Namun jika berita ini datang dari Istana Lapisan Ketiga, maka berita itu pasti dapat diandalkan. Muyu memutar matanya. Apa-apaan? Apakah Istana Lapis Ketiga benar-benar keberadaan yang maha tahu? Bagaimana mereka bisa tahu siapa tuannya? Apakah perlu terkejut? Tidakkah kamu mendengar bahwa aku memiliki seorang master bernama Deadwood Changking? Benar, ini Deadwood Changking. Muyu tertawa dan menepuk bahu Deadwood. Dia siap untuk memberikan wajah panjang pada Deadwood. Mata lelaki tua itu melebar. Dia menatap Muyu dengan kaget, lalu menatap Deadwood dan berkata, Deadwood, apakah kamu sudah tahu tentang ini? Deadwood memandang semua orang dengan acuh-ta'acuh, terutama pada si Deng Tian. Wajah si Deng Tian juga sangat jelek. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Muyu memiliki identitas seperti itu? Mulut Deadwood menunjukkan senyuman tipis. Kata-kata Muyu membuatnya sangat senang. Dia berkata, Jadi bagaimana jika saya tahu? Apa yang dimaksud dengan murid Tuhan sejati? Yang terpenting dia adalah muridku. Muyu, ayo pergi, ayo kembali. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan yang jelas tentang Istana Lapisan Kedua, saya akan mematahkan kaki Anda. Muyu bergumam, Orang tua, aku adalah kepala cabang baru dan murid dewa sejati. Tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah dan tidak mengatakan bahwa kamu ingin mematahkan kakiku di depan orang luar? Berhenti bicara omong kosong. Bahkan murid Raja Surgawi harus patuh di hadapanku. Deadwood mendengus dan berbalik untuk pergi. Sudut mulutnya tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Jelas, Muyu telah memberinya banyak perhatian hari ini. Tapi dia keras kepala, terlalu sulit untuk membuatnya mengaku kalah. Muyu tanpa daya berkata kepada semua orang, Maaf semuanya, aku akan pergi dulu. Jika ada yang harus dilakukan, silakan lanjutkan. Jangan pedulikan kami. Lanjutkan apa? Lanjutkan adikmu. Bukankah semua orang di sini mencari masalah denganmu? Otot wajah semua orang sedikit bergerak. Melihat karakter Muyu yang eksentrik, mereka hanya bisa menelan kembali ketidakpuasan mereka ke dalam perut mereka. Sekarang Muyu berada di Dewan Pemeringkatan Abadi Tertinggi, generasi yang lebih tua tidak dapat melakukan apapun padanya lagi. Selain itu, dia adalah murid Dewa Sejatilu dari surga ketiga. Identitas ini saja sudah cukup untuk menekan sekelompok orang. Hal yang paling menakutkan adalah Muyu telah mengirim si Deng Tian terbang dengan budidaya tahap keluar tubuh. Kekuatan semacam ini belum pernah terjadi di seluruh sekte danding atau bahkan dunia budidaya. Muyu tidak peduli dengan orang lain dari Pil Kaldron Sek. Dia menyusul pohon mati itu dalam satu langkah dan menghilang dari kaki tebing pemurnian hati bersama pohon mati itu. Setelah kembali ke puncak bambu hijau, Muyu bekerja sebagai buruh. Dia segera membangun kembali rumah kayu dengan bambu. Rumah kayu aslinya telah diledakkan oleh si Deng Tian. Membangun yang lain tidaklah sulit bagi Muyu, yang bisa mengendalikan pohon. Orang tua, di mana cacing tanah yang besar itu? Mengapa cacing tanah besar tidak ada di sisi Anda untuk melindungi Anda? Xiao Suai menjulurkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Muyu kemudian teringat bahwa dia telah meninggalkan pohon anggur naga bersama pohon mati. Mungkinkah tanaman anggur naga telah dibunuh oleh si Deng Tian? Dan setelah apa yang terjadi padamu, aku tahu si Deng Tian pasti tidak akan membiarkanku pergi. Tanaman anggur naga akan didambakan oleh banyak orang di Sekte Kualipil, jadi aku membiarkannya pergi ke lembah untuk bersembunyi dari pusat perhatian, kata pohon mati. Kemudian, dia bertanya, apakah Anda siap memberitahu saya kebenaran tentang surga kedua? Muyu tidak menyembunyikan apapun dari pohon mati itu. Dia memberitahu pohon mati itu segalanya tentang gerbang neraka dan kiaosue. Dia juga memberitahu pohon mati itu bagaimana dia melarikan diri dari surga kedua. Setelah pohon mati mendengar semuanya, dia terdiam untuk waktu yang lama. Dia tahu berapa banyak kesulitan yang dialami Muyu di surga kedua. Ia juga tahu bahwa perjalanannya tidak terlalu mulus. Jadi, kamu sudah mendapatkan bunga pembersih jiwa sembilan ki dan ramuan akhirat, kan? Pohon mati itu bertanya. Muyu menganggup dan dengan cepat bertanya, sekarang aku memiliki dua hal ini, bagaimana aku bisa menyelamatkan tuanku? Pohon mati itu mendengus dan berkata dengan ketidakpuasan, apakah menurutmu semudah itu menyelamatkan seseorang dengan dua hal ini? Kerusakan yang disebabkan oleh formasi langit dan bumi pada seseorang hampir tidak dapat diubah. Apakah Anda ingat apa yang saya ceritakan tentang pil pemulihan yang pertama? Itu pil kelas delapan. Hanya alkemis kelas delapan yang bisa menyempurnakan pil kelas delapan. Sekte pil cauldron kami tidak memilikinya. Muyu tercengang. Tapi kamu bukan seorang alkemis. Bagaimana kamu bisa memurnikan pil? Pohon mati itu mengabaikan Muyu dan melanjutkan, jadi kami tidak akan menyempurnakan pil pemulihan yang pertama. Saya sedang belajar kedokteran. Apakah menurut Anda itu lelucon? Kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya. Kamu tidak membuatku khawatir. Muyu menghela nafas lega. Jika itu bukan pil tapi dao alkimia, maka segalanya akan lebih mudah. Dia sudah menghafal kitab suci racun, jadi dia cukup berpengetahuan tentang dao alkimia. Tetapi pengobatan juga membutuhkan budidaya sebagai fondasinya. Anda tidak cukup kuat untuk mengekstraksi inti ramuan ini, kata pohon mati itu. Hai, apapun yang terjadi, aku harus menunjukkan kekuatanku hari ini, oke? Itu terlalu menyakitkan. Muyu mengerutkan bibirnya dan berkata, lagi pula, aku adalah nenek moyang tumbuhan. Esensi ramuan apa yang tidak mendengarkan saya? Oh benar, aku lupa tentang itu. Pohon mati itu mengangguk sambil berpikir. Kalau begitu, itu mudah. Ada satu hal lagi. Apa sih daftar abadi tertinggi itu? Apakah saya perlu bertarung sampai mati dengan orang lain? Muyu bertanya. Sebelum kamu memiliki kekuatan, tetaplah di sini dan berkultivasi. Ketika kamu memiliki kekuatan, kamu dapat masuk ke daftar abadi tertinggi. Saya juga perlu mengingatkan Anda tentang satu hal. Meskipun si Deng Tian tidak akan membunuhmu secara pribadi sekarang, aku yakin ada pembunuh di organisasi manusia bayangan dan gerbang bintang yang termasuk dalam daftar abadi tertinggi. Dia pasti bisa meminta dewa tertinggi dari gerbang bintang atau organisasi manusia bayangan untuk membunuhmu, kata pohon mati itu dengan serius, dan kemudian memberitahu Muyu Rincian daftar abadi tertinggi. Aku tahu tentang Stargate, tapi apa sih organisasi manusia bayangan itu? Saat kau keluar dari lembahku, akulah yang menyewa organisasi manusia bayangan untuk mencarimu. Organisasi manusia bayangan lebih seperti organisasi pembunuh. Mereka akan melakukan apa saja selama Anda membayarnya. Secara umum, tidak akan ada pembunuh yang kuat untuk mencari orang, tetapi belum tentu demikian halnya dengan membunuh orang. Pembunuh paling terkenal di organisasi manusia bayangan adalah pembunuh matahari. Mereka diberi nama berdasarkan 24 istilah matahari, dan budidaya mereka sangat tinggi. Jika salah satu dari mereka masuk dalam daftar abadi tertinggi, si Deng Tian pasti akan membayar banyak uang untuk mempekerjakannya. Si Deng Tian adalah alkemis tingkat 6, dia pasti mampu mempekerjakannya, kata pohon mati itu. Semakin banyak Muyu mendengarkan, semakin dia sakit kepala. Sudah ada banyak masalah, dan sekarang ada organisasi manusia bayangan. Lupakan saja, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Saya harus menyelesaikan masalah rumput netherworld terlebih dahulu. Muyu tahu bahwa si Deng Tian pasti tidak akan menyerah, tapi dia juga siap menghadapinya. Dia tidak tertarik dengan daftar abadi tertinggi. Siapapun yang ingin menjadi yang pertama boleh pergi. Rumput netherworld sedikit mekar di tangannya, satu berwarna hitam dan satu lagi putih. Itu diisi dengan ki kehidupan dan ki kematian, mempertahankan keadaan yang aneh. Muyu memandangi rumput netherworld. Dia akrab dengan perasaan hitam dan putih ini. Ketika dia terkikis oleh kekuatan yumon di tubuhnya, tubuhnya akan ditutupi dengan ki kehidupan dan ki kematian, yang sangat mirip dengan kondisi rumput netherworld. Rumput netherworld ada di tepi kehidupan dan kematian. Ia mengumpulkan kehidupan dan kematian ke dalam tubuhnya. Jika kekuatan rumput netherworld memasuki tubuh seseorang, begitu ki kehidupan atau ki kematian tidak seimbang, itu akan membawa dampak buruk. Konsekuensi. Ini juga pertama kalinya pohon mati itu melihat rumput netherworld. Dia hanya mendengarnya di buku-buku kuno, dan pemahamannya tentang hal itu juga berasal dari catatan para pendahulu. Alasan mengapa seseorang masih hidup adalah karena ki kehidupan dan ki kematiannya berada dalam kondisi seimbang. Ki kehidupan akan selalu menekan ki kematian, dan ketika organ-organ dalam tubuh mulai mati, ki kematian akan menyebar, dan pada saat itu, kehidupan orang tersebut secara bertahap akan hilang dari tubuh. Jadi, aku harus memastikan bahwa ki kehidupan dan ki kematian rumput netherworld berada dalam keadaan seimbang. Muyu bertanya. Tidak, dia terjebak oleh arah langit dan bumi. Ki kehidupannya secara bertahap akan diambil, dan ki kematian secara bertahap akan mengambil alih tubuh utama. Jadi, kamu harus dengan paksa mengambil ki kehidupan dari rumput netherworld dan menggabungkannya. Itu dengan dantiannya. Life ki yang kuat dari rumput netherworld akan segera memperbaiki dantiannya, dan pada saat itu, dia akan dapat membebaskan diri dari penjara pengurungan abadi. Pohon mati itu perlahan menjelaskan. Muyu mengerutkan kening. Sejak dia menerima warisan muling, dia sangat akrab dengan semua tanaman di dunia, dan dia tahu semua karakteristik rumput netherworld. Tidak mungkin bagi pohon mati itu untuk menghilangkan ki kehidupan dari rumput netherworld. Rumput netherworld adalah tanaman yang sangat istimewa. Hidup dan mati bergantung satu sama lain, tapi mereka juga saling menahan. Jika life ki diambil secara paksa, maka deat ki akan tersapu abis, meliputi area beberapa ribu mil. Daerah ini akan menjadi tanah kematian dalam sekejap mata, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Dan jika life ki tidak dikendalikan oleh deat ki, maka life ki ini akan memungkinkan semua makhluk hidup dipenuhi dengan life ki yang kuat. Ada batas berapa banyak life ki yang dapat ditanggung oleh makhluk hidup. Begitu melampaui batas tersebut, ia akan meledak dan mati. Oleh karena itu, area seluas beberapa ribu mil akan menjadi lahan kehidupan di mana tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup. Jika life ki dari rumput netherworld diambil, belum lagi fakta bahwa daerah itu akan menjadi tanah kematian, bahkan jika ada cara untuk mengendalikan life ki ini, setelah bergabung dengan dantian Feng Hao Shen, akan ada batasan berapa banyak life ki yang dapat ditampung di dalam tubuhnya. Bukankah sesuatu akan terjadi padanya? Muyu menyuarakan keraguannya, tetapi pohon mati itu berkata, tentu saja aku tahu karakteristik rumput netherworld, jadi ini juga alasan mengapa kita perlu menggunakan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Bunga pembersih jiwa sembilan ki mengandung sembilan jenis ki spiritual langit dan bumi. Yaitu ki kehidupan, ki kematian, ki yin, ki yang, ki bumi, ki bumi, ki facra, ki pengumpul, dan ki penyerap. Sembilan ki bunga pembersih jiwa mengandung ki kehidupan dan ki kematian yang kita butuhkan. Namun ki kehidupan dan ki kematian yang dikandungnya tidak terlalu murni, sehingga tidak dapat digunakan secara langsung. Ini memiliki lebih banyak efek pengekangan, dan efek pengekangan sangat mengejutkan. Ia dapat menggantikan pohon mati dengan pohon mati. Muyu tiba-tiba mengerti. Dia juga mengetahui efek dari bunga pembersih jiwa sembilan ki. Dia menyela dan berkata, Maksudmu adalah ketika aku menghilangkan ki kehidupan dari rumput netherworld, aku harus menggunakan ki kehidupan dari bunga pembersih jiwa sembilan ki untuk menjaga keseimbangan ki kematian dari rumput netherworld dan tidak membiarkan itu di luar kendali, kan? Pohon mati itu berkata dengan sedih, Aku tidak mengajarimu dengan sia-sia. Setelah jeda, pohon mati itu berkata, Sebenarnya, bukan hanya itu saja. Kamu tidak hanya harus menggunakan ki kehidupan dari bunga pembersih jiwa sembilan ki untuk menahan ki kematian dari rumput netherworld, kamu juga harus menggunakan ki kehidupan dari bunga pembersih jiwa sembilan ki untuk menahan ki kematian dari rumput netherworld, kamu juga harus menggunakan ki kematian dari bunga pembersih jiwa sembilan ki untuk menahan ki kehidupan dari rumput netherworld. Selain itu, efek penahan bunga pembersih jiwa sembilan Ki memiliki batas waktu. Itu tidak bisa menggantikan rumput Netherworld, jadi dalam waktu satu tahun setelah dihilangkan, Ki kematian dan Ki kehidupan dari rumput Netherworld akan meletus lagi. Lalu bisakah tuanku menahan Life Ki? Muyu bertanya. Pohon mati itu melirik ke arah Muyu dan berkata, setelah dantiannya diperbaiki oleh Life Ki, sisa Life Ki akan diserap oleh penjara pengurungan abadi. Kekuatan formasi langit dan bumi berada di luar imajinasi kita. Pada saat itu, dia akan memiliki cara untuk melarikan diri dari penjara pengurungan abadi. Dengan kultivasinya, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Yang perlu Anda khawatirkan adalah bagaimana menghadapi Ki kematian dari rumput Netherworld.